Hai Oke ya berapa menit kita keseluruh 2 menit ya 2 menit cukup ya Oh gitu ya wes lah ikut aja udah ya 2 menit 2 menit nanti kiamat juga 2 menit siap-siap ya udah kalau gitu gue nyapin dulu ininya ya tunggu eh boleh guna punya gimana aku terus penanya berapa menit nanti untuk bertanya nanti untuk bertanya kita kasih waktu nanti untuk bertanya itu sekitar tiga menit saja ya dua menit untuk open stick menit lalu nanti lu bisa Bang Laskar pertanyaan satu pertanyaan saja ya enggak usah banyak iya seperti tadi satu jadi misalnya Bang Bang Kores tanya oke oke lalu langsung di jauh kita kasih waktu 10 menit ya karena oke 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 awalnya kan seperti biasa ya pemaparan dulu dari pihak Kristen dan pihak muslim memaparkan bagaimana seperti apa memahami kitabnya seperti itu ya ya setelah itu baru sisi tanya-jawab oke 2 menit cukup ya teman-temannya ya cukup Bang ya jangan terlalu lama supaya kita masuk ke intinya nanti siap Oke Bang Kores silakan 2 menit dari sekarang saya kasih timor ya eh jangan dulu dong gue ngomong baru timer jalan gitu loh siap-siap-siap Oke ya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim 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 Alamin wassalatu wassalamu'ala Allah asrafil anbiya wal mursalin walalihi wassobi asma'in amabadu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ikhwanifisabilillah di majelis tiktok fandi Ahmad 02 dan juga saudara-saudari kekristenan yang menyaksikan di bawah serta kaum pembenci Islam juga semoga kalian semua mendapatkan edukasi dari kami berdua tentang bagaimana siapa dan apa yang paling dipahami dari kitab suci nya masing-masing Oke aku sebagai pihak muslim akan menjelaskan tentang kitab kami yang dimana sungguhlah sempurna karena sangat menjelaskan bagaimana penyembahan Tuhan yang benar dan bagaimana penyembahan dan Tuhan yang salah dimana tidak ada satupun kitab suci di dunia yang seperti ini contoh ya contoh kita bisa lihat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 ini pause dulu timernya aku akan muterin kamera Oke nah kita lihat di Al-Ikhlas ayat 4 Al-Ikhlas ayat 4 Allah menjelaskan bagaimana tentang keberadaannya yang dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang setara dengan dia lalu diperkuat lagi dalam surah Mariam ayat 65 Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya artinya apa Allah yang maha tunggal maha perkasa maha kuasa tidak ada satupun yang setara sebanding dan sekoalisi dengannya dia lah satu-satunya penguasa tunggal langit dan bumi surga dan neraka serta segala sesuatu diantara keduanya inilah Allah dan Allah pun menjelaskan bagaimana Tuhan yang salah kita lihat Tuhan yang salah itu dalam Islam adalah berhala sebagaimana yang dijelaskan dalam Alangkabut ayat 17 sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala berhala dan kamu membuat kebohongan artinya Tuhan tidak berbicara tentang si berhala ini tapi berhala ini malah dituhankan dan kemudian ada juga di Alangkabut ayat 25 sesungguhnya berhala berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih jadi kalau ada berhala ajarannya cuma kasih itu adalah berhala bukan Tuhan yang benar dan yang terakhir ada di al-aruf ayat 194 oke oke time habis Oke teman-teman terima kasih buat Bang Kores yang sudah memaparkannya oke luar biasa ya posnya juga ya ya Sekarang kita akan berikan waktu buat Broky amat untuk memaparkan dari pihak Kristen silahkan Bang boleh diperbesar diperbesar ini Oke siap itu tugasnya Bang Fandi ternyata Oke ya shalom ya teman-teman semua juga salam juga untuk teman-teman muslim jadi ya tema hari ini berbicara tentang mengenal ajaran yang benar gitu ya sehingga nanti kita harus fokus disitu apakah ajaran kekristenan ataupun muslim sama-sama mengajarkan ajaran benar atau ada yang sesat gitu ya jadi kita akan akan tunjukkan berbagai literasi nah ini saya ada buku terkait katekisasi dari gereja ortodoks ya jadi saya tunjukkan apa sih yang diajarkan di dalam iman kekristenan ya yang pertama itu kita mengenal apa yang namanya dogma atau pengajaran itu lalu apa itu wahyu nanti ada namanya tradisi karena kekristenan itu bukan hilang 2000 tahun tapi memang ada sanatnya ya jadi saya berkali-kali juga menunjukkan sanat terus bicara tentang Alkitab bagaimana otoritas dari Alkitab itu terus kita mengenal Allah Bagaimana Allah yang Esa Allah yang ada bukan Allah yang halusinasi kalau cuman bikin Allah yang halusinasi saya juga bisa bikin gitu loh nyembak rupuk nyembak batuk nah itu bisa mengharapkan kepada benda mati itu bisa nah apakah dari orang yang katanya mengenal Allah itu dia itu dikasih muzizat atau tidak atau nanti cuman kawin-kawin doang kerjaannya nah ini sangat parah sekali kalau seperti itu nah terus bicara tentang sifat-sifat Allah juga dijelaskan ya terus selanjutnya ada namanya disini hubungan ya antara esensi Allah dengan energi ada yang menjelaskan tentang ketritunggalan hipostasis dan seterusnya ya terus bicara tentang ciptaan kita belajar tentang kenapa sih Allah itu menciptakan dunia ini relasi antara Allah dengan manusia itu seperti apa ya terus sampai kepada dunia roh penciptaan malekat ya terus tentang Yesus Kristus ya pengenapan dari para nabi ya sampai nanti tentang manusia tentang mereka misteri sakramen cukup cukup time habis time oke waktunya habis oke terima kasih teman-teman saya tepuk tangan lagi Os Os tepuk tangan dulu Os biar kita sama-sama oke thank you ya tadi dimulai dengan Bang Kores dan sekarang dimulai juga dengan Bang Kores untuk izin dulu Bang Laskar ya Bang Laskar jadi temanya ini tadi bukan apa tadi yang seperti disampaikan oleh Victoria Alda Setiawan bahwa mana agama yang benar bukan seperti itu ya jadi temanya seberapa sebentar dulu dengarkan dulu baik-baik jangan asal nyebut nama orang sejauh mana memahami jangan ada bawa-bawa nama orang nama saya kan disini kiamat dengarkan dengarkan iya jadi temanya itu sejauh mana memahami Islam dan Kristen itu memahami Al-Quran dan Bible nya ya terus salahnya dimana salahnya dimana tidak ada kaitan dengan agamanya seperti itu kalau agama yang benar itu bisa memecahkan nanti jadinya ya saya ingatkan lagi saya bisa tunjukkan teman-teman ajaran itu memang begitu tidak sebetulnya jangan mau izin Bang Fandi izin Bang Fandi saya sudah tegur tadi jangan pakai Alda Setiawan karena kiamat ulang-ulang itu bukan dia panggil kiamat aja bro oke jadi saya sampaikan lagi bahwa tema kita tadi adalah sejauh mana Islam dan Kristen memahami Islam memahami Al-Quran nya dan Kristen memahami Bible nya seperti itu silahkan silahkan Bang Laskar nah terus salahnya dimana ya bukan berbicara agama yang benar ya jangan itu ada indikasi membecebel lah itu kalau seperti itu otomatis kita akan menyalakan agama mau menanyakan iman sesamanya berarti kan memang mau melihatkan kamu kalau tidak mau diambung kalau tidak mau dengar acara yang berhala atau tidak itu kan artinya mau melihat ajaran yang benar sama yang gak benar gimana anda ini kok gak nyambung aduh saya kan nunjukkan ini iman kekristenan seperti ini seperti ini itu kan luas ya oke silahkan kalau begitu silahkan lanjut nah oke ya lanjut jadi kita apa bertanya sekarang Islam atau gimana eh mungkin pemaparan itu berapa ini sudah masuk rana pemaparan ya Bang Laskar tadi nih kalau pemaparan itu sebetulnya gak cukup 2 menit kalau pengenalan aja itu cukup 2 menit ya ini kan baru terus kita ngapain sekarang ini oh di film Laskar bang Laskar bang Laskar bang Laskar bang Laskar bang Laskar monitor ya halo halo bang ya begini bang ini kan tadi open statement men jadi belum ada waktunya untuk memaparan kan belum belum masuk ke waktu di situ berarti kita ini baru baru pemaparannya ini sekarang pemaparan kasih 5 menit itu ya boleh boleh 5 menit masing-masing 5 menit ya oke izin saya sampaikan lagi kepada teman-teman ini pembahasannya untuk kiamit sama bang kores eh jangan kayak begitu dong ini pembahasannya kemampuan tiap oknum memahami kitabnya bagaimana kemampuan kiamat memahami bibelnya bagaimana bang kores para istiar memahami Al-Quran silahkan mohon jangan menyimpang dari tema ya nggak ada yang menyimpang kalau nggak paham ya repot oke di-anime dulu teman-teman ya oke kita sekarang akan berikan waktu buat kores lagi ya untuk memaparkan dengan waktu 5 menit ya seperti yang kita sepakati bersama saya berharap kita tetap kondusif teman-teman ya kita edukasi oke saya berikan waktu buat kores silahkan jadi ini ngulang lagi gitu nah kan diminta pemaparan sekarang tadi open statement bang itu kan tadi open statement opening statement mungkin pemaparan itu mengenai kitab suci 5 menit lah kita kasih masing-masing ya begitu ya paparkan kitab suci ya oke ya oke oke tunggu bentar ya tunggu 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 ya oke ini aku open cam lagi ya kita akan pemaparan menguatkan statement awal aku tentang bagaimana dan siapa yang paling memahami kitab suci nya masing-masing gitu kan nah sebagaimana yang ada di dalam islam dalam surah kedua yaitu al-baqarah dari ayat 1 sampai ke kita ambil sampai ayat 5 ya nah disini dikatakan kitab al-quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa mereka yang beriman kepada yang goib melaksanakan sholat dan mengifahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dan mereka yang beriman kepada al-quran yang diturunkan kepada mu muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya itulah orang-orang yang beruntung nah untuk mengenal kitab suci itu harus ada legitimasi dari otoritas tertinggi yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla pencipta seluruh manusia seluruh nabi dan seluruh penyelamat-penyelamat yang ada di bumi harus ada legitimasinya karena kalau tidak ada legitimasinya artinya bodong artinya apa nah nanti kita lihat di sini di surah Yusuf ayat 40 ya kita ke surah Yusuf dulu ayat 40 nah disini nantinya seperti ini nih ditegur oleh Allah apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu Allah Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu keputusan itu hanyalah milik Allah dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui karena otaknya nggak dipakai jadi harus ada legitimasinya dulu begitu baru nanti ngobrolin sanat by the way sanat itu punya Islam ya ini kenapa kebiasaan kawan-kawan Kristen ini nyaplok-nyaplok istilah Islam kalian kan punya istilah-istilah dalam bahasa Yunani gitu Homo IOTT Logos gitu Anustasia itu pake lah itu ngapain bu sanat-sanatan kan gitu nah lalu kemudian setelah legitimasinya ada baru pewarisan baru ijazah baru penurunan ilmu tersebut dilakukan oleh nabi nabi ke sahabat sahabat ke murid sahabat murid sahabat ke murid sahabatnya lagi lalu kemudian sampai kepada kita yang ada di 2024 gitu bre inilah kebenaran yang ada inilah kenyataan yang ada jadi semua periawayatan harus memang ada legitimasi tertingginya dulu kalau nggak ada jatuhnya fitnah jatuhnya apa lu menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut-mulut yang lu sembah gitu jadi harus ada ininya dulu gitu nah kita lihat lagi ya di surah al-baqoroh ini Allah Tuhan Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala sesuatu diantara isinya kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa ada memang kitab suci yang lain yang seperti ini yang di dalamnya memang sudah ada legitimasi dari otoritas tertinggi kalau nggak ada ya udah kalah bre udah kalah dan tadi gua bacakan terjemahannya ya gua harap nanti Alda bacakan bahasa aslinya juga ini gua bacakan ya waudhubillahi minash shaytani rojim Bismillahirrohmanirrohim Alif 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 dhalikal kitabu laroi bafi hudalil mutaqin Allah dhina yukminu nabi yogo ibi wa yukimu nassolata wa mimma razaqanahum yufikun waladhina yukminu nabi ma'un zila ilaika wa ma'un zila min qablika wa bil akhiratihum yukinun ulaika ala hudam mir robbihim wa ulaika humul muflihun sodakallahul adzim Nah gue tuh pengen-pengen denger gitu kitabnya Allah dibacakan begitu gitu arke enologos homo iotete yang seperti itu tolong gitu loh jadi bisa setara kita dialognya gimana caranya lu tahu firman Tuhan kalau lu nggak tahu bahasa yang digunakan oleh Tuhan lu sebagaimana yang kita tahu Tuhan lu kan menggunakan bahasa Yunani ya bahasa Yunani nah pakai itunya gitu gue pengen dengar hal tersebut ya kalau nggak bisa ya ngapain dialog kita artinya kan lu nggak mengenal firman Tuhan lu sendiri Oke itu aja yang bisa gua sampaikan udah lima menit juga eh puji tukang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah habis waktu ya eh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minta maaf dulu sebelumnya Oke siap tepuk tangan dulu Bang Bang Fandi sekali lagi saya tegaskan tadi di penjelasan atau pemaparan dari Bang Kores itu kas masih sebutkan Aldaya jadi kiamat kan udah tolak gitu jadikan kita jangan nyerang pribadi dulu nama-namanya kiamat panggil kiamat selama ini juga kita panggil kiamat ya jadi saya berharap kita begitu ya terus dalam pemaparan saya berharap jangan menyerang dong ini kan paparkan aja tentang kitab suci dulu begitu Bang Kores tadi kan serang Oh iya ya kita Oh iya maaf-maaf ya kita akan edukasi bang ya nanti serang begitu nanti bisa habis pas udah pertanyaannya oke sekarang baik thank you bang thank you saya kasih waktu buat Broky amat ya untuk memaparkan dari Kristen ya seperti apa dari Kristen dimulai dari hehehe bentar ya saya buka dulu kameranya oke oke pemuritan ya di dalam Matius 28 ayat 19 jadi dikatakan gini dari 18 nih Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku jadi iman kekristenan itu adalah iman yang turun temurun jadi kalau dikatakan lu ngapain kamu pakai bahasa Arab atau istilah Arab Indonesia ini kan bahasa serapan lagi memang bahasa Arab ini punyanya Islam sebelum Islam ada itu juga udah ada bahasa Arab bahkan para rasul sendiri juga pengabaran juga kepada orang-orang di Arab Anda baca kisah apa rasul dua itu ya jadi kalau bicara tentang sanat nih nih saya tunjukkan coba Islam ada nggak sanat seperti ini nih dari rasul Andreas lalu ada 70 murid ya ini tahunnya ada di sini 38-54 ada rasul Paulus di sini nih terus nih sampai tahun-tahunnya ada semua nah kekristenan itu jelas sejarahnya nanti sampai ke Indonesia pun kita punya gitu sejarahnya bagaimana kekristenan itu sampai ke Indonesia ya jadi kalau saya mengucapkan sanat jangan tersinggung walaupun juga bisa pakai bahasa misalkan suksesi dan lain-lain ya jadi yang pertama Yesus itu mengajarkan seperti itu ya tentang pengajaran sehingga kekristenan itu tidak hilang 2000 tahun atau tiba-tiba muncul disebarkan oleh orang-orang Spanyol misalkan nggak seperti itu nah terus Yesus itu juga mengatakan begini ya di dalam Yohanas 17 ayat 5 Yesus mengatakan oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dihadiratmu sebelum dunia ada jadi ternyata di sini ditegaskan oleh Yesus sebelum dunia ada aku ada ya lalu kita lihat lagi misalkan di dalam Yohanas 8 ayat 55 ya atau 56 sampai ini dikatakan Abraham Bapakmu bersuka cita karena ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita lalu di situ orang-orang Yahudi itu marah orang-orang Yahudi mengatakan umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada nah ini adalah suatu misteri yang diajarkan oleh para rasul karena dia langsung bersama-sama dengan Yesus dan mereka diajar langsung oleh Yesus sehingga para rasul itu menyampaikan tentang kabar baik atau injil jadi injil itu tidak pernah ditulis oleh Yesus nah ini makanya iman Islam ini kan injil itu kan bahasa Arab iman Islam ini tahu dari mana gitu kata injil emangnya menurut Islam injil itu ditulis oleh siapa nah itu kan jadi pertanyaan mengimani-mengimani tetapi sesungguhnya ajarannya berbeda sekali antara kekristenan dengan Islam ya terus juga misalkan kita bisa lihat di dalam Yohanas 8 ayat 42 Yesus mengatakan kata Yesus kepada mereka jikalau Allah adalah Bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri berarti Yesus diutus oleh siapa? diutus oleh Bapak jadi Allah yang tak terhampiri tetapi karena kasihnya dia menyatakan dirinya di dalam Kristus makanya Yesus mengatakan melihat aku melihat Bapak ini ya di dalam Yohanas 14 ayat 10 nih tidak percaya ka engkau bahwa aku di dalam Bapak jadi walaupun Yesus keluar dari Bapak tetapi dalam esensinya dia tetap satu makanya Yesus mengatakan aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku dan umat Kristen pun harus menyatu dengan Kristus makanya dijelaskan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu ada namanya mengambil kodrat ilahi tetapi bukan yang satu hakikat dengan Sang Bapak ini bicara tentang bagaimana pemulihan dari pribadi manusia yang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus oleh Allah lalu kita bisa lihat juga bicara tentang manusia manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu di dalam kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dan Yesus sendiri dikatakan di dalam koloses 1 ayat 15 dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan artinya apa? artinya manusia ini berharga di mata Allah sehingga bukan kemudian Allah menyesatkan manusia bukan seperti itu tetapi ketika Allah meninggalkan orang yang kemudian menghujat dia itulah yang dikatakan sebagai konsekuensi jadi artinya dia sudah tidak di dalam kebenaran makanya nanti ada ayat-ayat yang seperti di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 11 terus juga bicara tentang sakramen sakramen itu bicara tentang penyatuan dalam Kristus dengan tradisi-tradisi minta maaf waktunya sudah habis waktunya sudah habis kita tetap konsisten dengan waktu 5 menit tetap 5 menit oke tanpa berlama-lama lagi teman-teman sekalian yang dibawa juga pun sudah pada komen-komen ya biar cepat biar cepat oke sekarang kita berikan waktu buat Bang Kores itu sepakat kita 2 menit ya atau kurang untuk bertanya kemudian untuk menjawab kita kasih waktu 10 menit sesuai dengan kesepakatan dengan Bang Fandi atau Bang Hos Bang Kores kita sepakat 2 menit untuk bertanya atau 3 menit bertanya 2 menit menjawab 5 menit aja 10 menit apaan iya karena hanya satu orang mungkin bisa 5 menit aja ya Bang Lasker karena hanya 2 orang tapi harus kita catanya ke 12 kubu iya gimana iya bagaimana Broky amat 5 menit aja biar tidak terlalu lama iya boleh boleh ya lanjut oke jadi teman-teman ini sudah kesepakatan kita pakai 2 menit untuk bertanya menjawabnya pakai 5 menit ya ini kesepakatan siap berarti saya berikan waktu buat Bang Kores untuk bertanya kepada Broky amat ya saya akan berikan waktu sebentar oke silahkan Bang Kores mantap ya pertanyaannya tadi karena bahas-bahas Sanat ya bahas-bahas Sanat okelah kita pakai konsep Islam gitu ini untuk sekarang aja karena harusnya pakai suksesi gitu karena kalau Sanat itu ya Sanat itu orangnya bertemu lalu ceritanya itu disampaikan kepada orang tersebut kalau suksesi mau orangnya sudah mati 300 tahun kemudian kemudian pengajarannya disukseskan nah itu baru suksesi namanya tapi kalau Sanat memang harus sama-sama hidup sama-sama bertemu sama-sama pengajarannya diambil dari yang mengajarkan sebelum beliau wafat gitu bre jadi jangan pakai istilah Islam kalau nggak ngerti nah pertanyaannya adalah ini di first apology Justin Martyr mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan berhala-berhala Yunani itu di bab 21 dan bab 22 bisa dibaca disini ya nah disini kita mengajukan tidak ada perbedaan dari apa yang kalian imani mengenai siapa yang kalian katakan anak-anak Jupiter ah pertanyaannya pertanyaannya kenapa kenapa pengajaran Justin Martyr ini kalian sembunyikan kenapa tidak kalian ajarkan kepada Islam bahwasannya Justin Martyr itu menyamakan Yesus dengan anak-anaknya Jupiter dan juga kuda Pegasus dan juga dan juga ini nanti banyak lagi ya ada lagi nanti di bab 22-nya itu dia itu adalah firman Tuhan ini sama seperti mana lagi ya oh sama seperti anak-anak Jupiter lagi jadi anak-anak Jupiter juga dipanggil firman Tuhan juga nah disini ya di bab 22-nya the word of God was born of God in particular manner different from ordinary generation let this asset above be no extraordinary thing to you bukanlah hal yang luar biasa seperti yang kamu punya yang mengatakan Mercury itu adalah firman Tuhan juga selamat datang di kebenaran lu jawab ini ya lu jawab habis waktu ya habis waktu habis waktu boleh sumbernya dikasih tau dulu sumbernya oke oke ini sumbernya ini diambil dari perbesar-besar dulu ya perbesar dulu ini dari juta diadvent.org 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 gimana dikatakan nah nanti searching disini the first apology jadi sejarah apologet pertama itu dilakukan oleh santo justin martir the first apology nah ini jadi klik nanti ada maksudnya diketik diketik oke ini ya bentar itu bab berapa bab 21 dan 22 semoga lu bisa bahasa inggris semuanya juga bisa mantap 21 22 ya 22 oke ya sudah sip oke besar bangki amatos oke gimana bangki amat sudah siap ya ya menjawab dalam waktu durasi 5 menit ya ya 5 menit jadi tadi kan dikatakan oleh kores bahwa yesus martir itu mengatakan yesus itu berasal dari jupiter kayak begitu ya coba kita lihat ya dikatakan disini gini dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda atau sang firman intrupsi intrupsi oi bos itu bukan pertanyaan gua ini apa sih kamu kan tadi mengatakan itu dewa jangan terlalu jauh larinya ya bang las karya izin ya coba enggak gini kenapa itu diulang aja waktunya diulang aja waktunya pertanyaannya 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 itu kenapa kalian tidak mengajarkan pengajaran jastir martir yang menyamakan yesus dengan anak-anaknya jupiter itu pertanyaannya bukan gua bilang yesus anak jupiter bukan jadi kan begitu memang aduh ini orang gak paham udah kamu diam saya jawab saya udah paham oke biar itu saja yang menilai kita teman-teman ya biar yang dibawa saja yang menilai kita ya oke oke kalaupun tidak bisa dijangkau sebentar sebentar bang kiamat kalaupun tidak bisa dijauh oleh kak bapak bang kiamat itu nanti urusan ini kan itu urusan dia yang malu kan begitu dia kurang seperti itu jangan gomotor dia lihat data gua iklan baru satu nanti makin parah saya mulai lihat aja dengan durasi 5 menit lagi ijin ijin bang bang laskar kalau terlalu jauh larinya mungkin saya foto ya seperti tadi pembicaraan kalau jawaban jauh sekali melenceng dari pertanyaan izin di cut silahkan iya kan tetap fokus disini dengan pertanyaan tentang tentu gini gini jadi kalau mau cut itu juga harus bisa menjelaskan saya melencengnya dimana kalau cuman melenceng melenceng kalau cuman gitu ganggu namanya oke lanjut silahkan nanti saya jelas saya seperti apa tiba-tiba dibilang gak nyambung jadi kan repot jadi harus kritis gitu oke terima kasih saya lanjutkan jadi kita penting untuk membaca bukan baca itu sepotong-sepotong cuman ditunjukkan begini kalau kayak begini orang gila juga bisa jadi kita saya bacakan dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda ini maksudnya sang firman yang merupakan kelahiran sulung Allah atau anak tunggal Allah ini pengajaran dari Justinus martir ya udah sangat jelas sekali di pertama dihasilkan tanpa persatuan seksual karena apa karena dikatakan bahwa Maria sendiri itu bukan Yesus itu bukan berasal dari hubungan seksual antara suami istri tapi memang kehendak dari sang bapak untuk menyatakan anak tunggal Allah di dunia sebagai penyatuan dari Allah dan juga manusia yang berdosa itu itu bicara tentang keselamatan seperti tadi yang saya jelaskan tentang teosis dan bahwa dia Yesus Kristus guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali jadi iman kekristenan itu juga bicara tentang kebangkitan Yesus karena bicara tentang kebangkitan artinya dia mengalahkan kematian kalau mengalahkan kematian artinya dia mengalahkan dosa kalau dia mengalahkan dosa maka dia bisa menyelamatkan manusia jadi dia tidak akan menjurumuskan manusia ke dalam neraka ya jadi juga dikatakan dan naik ke surga jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 48 saya bukakan ya nih Yohanes 6 ayatnya dia ngulur-ngulur eksekusi mati dia kawan-kawan ini atasnya sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku jadi Yesus itu bukan monotelitis bukan satu kehendak tapi dia memiliki dua kehendak karena ketika firman itu menjadi manusia betul-betul dia menjadi Adam yang terakhir Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa mengalami kematian Yesus menunjukkan bagaimana ketaatan yang sempurna yang dia satu dengan kehendak dari sang bapak dan tujuannya itu untuk apa? untuk mengalahkan iblis itu tadi ya tetapi disini untuk apa? untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku jadi dia turunnya dari surga ya jadi dikatakan sebab inilah kehendak bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ini yang gak pernah dikatakan oleh nabi-nabi yang lain kecuali Yesus Kristus inilah hidup yang kekal itu dia memberikan hidup yang kekal ya jadi jangan bingung antara kodrat kemanusiaannya yang sama dengan kita yang membedakan Ibrani 4 ayat 15 dia tidak berdosa dia bukan seorang penjinah itu bukan seperti itu ya jadi supaya aku membangkitkan ya pada akhir zaman jadi Yesus turut membangkitkan ya jadi disini dibaca lagi setelahnya ya dan naik ke surga kami telah mengatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengatakan mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter ini hanya berbicara tentang bagaimana orang-orang pakaian itu mengenal Allah tetapi di awal sudah dijelaskan bahwa dia adalah sang sabda jadi sama seperti bicara tentang filsafat bicara tentang logos apakah logos yang diajarkan oleh Plato dengan yang diajarkan oleh para rasul itu sama tidak sama tetapi bicara bagaimana kemudian menggunakan filsafat untuk memurtadkan mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka itu sah-sah saja tetapi kembali disini diperjelas di ayat yang pertama dia adalah sang sabda itu ya karena Anda tahu berapa banyak putra yang dianggap berasal dari Jupiter oleh para penulis Anda yang terhormat jadi dijelaskan Markus yang penafsir eh Merkurius yang penafsir dan seterusnya ini yang dijelaskan jadi iman kekristenan bukan kemudian menghilangkan hal-hal seperti ini tetapi apa yang dijelaskan oleh Justinus Martir itu bicara tentang bagaimana ketika dia bertemu dengan orang-orang pagan tetapi membuat pemahaman mereka itu untuk mengenal tentang iman kekristenan nah saya juga ada referensi ya boleh di pause bentar waktunya saya akan bukakan referensi yang serupa ya sebentar boleh di pause dulu saya bukakan buku ya bentar buku ini oke masih ada waktu 36 menit lagi eh 36 detik bentar ya saya tunjukkan literaturnya sebentar sebentar oke bentar ya saya bukakan dulu nah ini ya jadi bukan hanya Justinus Martir jadi Santo Clement dia ini dari Alexandria orang-orang terpelajar yang suksesinya dari Rasul Marcus dia ini tuh dianggap orang-orang itu jatuh kepada pemahaman filsafat Yunani tapi sesungguhnya tidak ya padahal sebenarnya tidak ini dijelaskan ya jadi apa sih yang dijelaskan oleh dia itu bicara tentang takdir ya bicara tentang nanti fatalism bicara tentang kehendak bebas jadi manusia ini bukan disesatkan oleh Allah tetapi Allah itu punya takdir kepada manusia jadi takdir Allah itu apa untuk menyelamatkan manusia kenapa karena kasihnya itu di dalam Yonas 3 ayat 16 kehendak bebas kehendak bebas manusia itu digunakan untuk apa digunakan untuk hal-hal yang baik hal-hal yang benar itu bukan kemudian menghalalkan darah orang oke waktunya kasih untuk kesempatan untuk bertanya Bang Laskar silahkan ya kita kasih waktu ya Bang Kiamat 2 menit seperti Bang Kores tadi untuk bertanya ke Bang Kores ya saya hapus dulu saya berikan waktu lagi ini Bang giliran Bang Kiamat untuk bertanya silahkan sebentar ya silahkan jadi Bang Kores kalau nanti belum puas dengan apa yang ditanya kalau Bang Kiamat ya hal yang sama juga masih boleh disanggah ya itu diberikan waktu nanti tidak apa-apa kita atau disanggah dulu aja supaya gak kecampur-campur gitu nanti nanti biar imbang bang kita kesepakatan begitu tadi supaya imbang oke begitu ya sudah saya memang ikut tanya ya sebentar ya saya inikan dulu oke saya bukakan Al-Quran dulu ya oke aku buka dulu kameranya oke sebentar ya aduh ini kok suka ada iklan oke pertanyaannya berapa menit 2 menit ya 2 menit 2 menit oke sudah kita mulai ya ya terima kasih oke pertanyaan untuk Bro Kores ya ini saya tuh mau tanya tentang ketauhitan jadi di dalam Al-Baqarah 34 disini dijelaskan gini ya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam disuruh sujud kepada manusia maka mereka pun sujud kecuali iblis ia menolak dan menyembungkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir jadi dikatakan seperti itu nah ini kalau kita lihat ya bicara tentang sujud ternyata ini ada dari muslim ya .org.id disini dikatakan tidak boleh sujud kepada manusia dan selain manusia jadi hanya bolehnya kepada siapa kepada Allah disini dijelaskan jadi yang pertama ini sujud kepada manusia untuk penghormatan dan memuliakan hukumnya haram dan dosa besar nah saya tidak sampai percaya disini oleh perkataan ini saya cek di dalam Al-Quran ya contoh di dalam surah 13 ayat 15 boleh di pos bentar oke oke sudah di dalam surah ayat 15 dikatakan gini dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa dan sujud pula bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang hari disini yang saya tegaskan adalah sujud itu kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi nah pertanyaan saya ketika iblis itu berdosa dia tidak mau sujud nah sedangkan di dalam Al-Quran tidak boleh sujud kepada yang selain Allah kepada manusia haram hukumnya nah saya pertegas lagi di dalam surah 7 ayat 16 dikatakan gini iblis menjawab karena engkau telah menyesatkan aku pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus pertanyaannya sederhana nah hukum Allah mengharamkan untuk manusia sujud untuk manusia sujud untuk sujud kepada manusia tapi kenapa Allah disini mengajarkan ajaran tohid sedangkan tohid sendiri diajarkan oleh iblis oke waktu habis ya silakan bang kores bisa-bisa gampang gampang oke siap mantap kita kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab bang kores ya amat kok menghindar dari pertanyaan gue amat ya amat oke kita mulai temer ya jangan tunggu-tunggu aku aku open kan dulu ya aku open kan dulu ya 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 lanjut aja ya gini gini amat disini disini yang disuruh bersujud adalah para malaikat yang disuruh bersujud belum ada manusia yang manapun belum ada manusia yang manapun jadi para malaikat itu bersujud kepada manusia bukan manusia sujud sama manusia sesuai website yang lu berikan tadi dan harus dilihat timeline-nya ketika malaikat sujud kepada manusia dan iblis pun sujud kepada manusia itu bukan artinya ibadah dan lalu kemudian disini yang memerintahkan bukan fir'aun bukan manusia lain disini Allah sendiri yang memfirmankan itulah kenapa di dalam Islam samina wangatona kami taat dan kami patuh seandainya Allah menyuruh kami untuk melakukan sesuatu maka kami lakukan karena Tuhan semesta alam kita ini milik dia apalah hak kami kepada sang pemilik kami yang kayak gini ditanyain ya Allah kiamat-kiamat belum ada manusia disini jadi makhluk lain yang bersujud kepada satu manusia yaitu Adam dan itu sujud bukan ibadah nah itu jawabannya sesimpel itu nah aku akan lanjut bahas yang tadi ya yang tadi ya yang dimana sih kiamat kabut tadi ya disini dia termata-mata membacakan yang disini ini aku kuda blog ya ini aku kuda blog nah kita buka disini nah klik kanan lalu kita translate to Indonesia nah ini indonesianya kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang anda yakini mengenai mereka yang anda hargai sebagai putra Jupiter jadi ajaran selain tauhid lah itulah yang datang dari iblis gitu amat ya ini lu terbata-bata baca ini bre itulah kenapa pertanyaan gua lu hindari kenapa pengajaran Justin Martir yang menyamakan Yesus dengan anak-anak Jupiter tidak sampai kepada kalian dan tidak kalian sampaikan kepada kami kenapa itu yang harus lu jawab bukan oh Justin Martir itu mengajarkan begitu itu ya untuk memurtadkan orang-orang pagan Yunani masuk ke dalam Kristen thank you faktanya tapi tidak nyambung dengan jawabannya yang gua tanyakan kenapa kalian tidak mengajarkan kepada Islam kalau ternyata Justin Martir mengatakan Yesus itu sama saja dengan anak-anaknya Dewa Jupiter pagan ya itu pertanyaannya bre lu jawab jangan kabur jangan kabur ini lu jawab gitu dan ini baru satu ini ini baru satu nanti ada lagi tolong di paus waktunya tolong di paus waktunya ini gua tambahin lagi PR lu ya kiamat gua akan bawakan paus ya waktunya ya tolong dipantau dia ada disini nah disini ini di nah berikutnya kenapa kalian tidak mengajarkan sejarah kalian sebagaimana yang tertulis disini ya nah ini ini Turejip Turejip.net Turejip.net jadi ini orang-orang Mesir yang mengetahui sejarah mereka ketika 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 sesuatu berada di Mesir purba kala nah disini dikatakan begini nah disini Serapis kemungkinan besar mempunyai ikatan yang kuat dengan komunitas Kristen awal-awal dimana secara secara meyakinkan beberapa kesamaan Serapis dengan ini Tuhan Israel Serapis adalah Tuhan Tertinggi dan ini untuk beberapa penyembah Kristus diantara orang-orang gentil kemungkinan menyembah Serapis secara makna dan kebingungan dengan membedakan dia dengan Kristus nah ini perkataannya ini Serapis ya ini muka Serapis bukan Yesus nah disini katakan disini dari Emperor Hadrian kepada penyembah-penyembah orang-orang Alexandria penyembah Serapis yang memanggil diri mereka uskup Kristus selamat datang di kebenaran pertanyaan yang sama kenapa kenapa kalian tidak mengajarkan sejarah bahwa kata Kristus sudah dipakai oleh penyembah-penyembah Serapis itu dua tuh PR lu tuh ya PR lu dua tuh Justin Martir mengajarkan bahwa Yesus sama seperti anak-anak Jupiter gak ada jauh bedanya Emperor Hadrian menyamakan bahwa penyembah Serapis dipanggil juga dengan uskup Kristus data ini tertulis bukan Wikipedia ya Christian Princess kalau ada di bawah ini baru data gitu bukan Wikipedia tolong dijawab ini tolong dijawab nih ya jadi kok ada dua ajaran-ajaran pagan yang ternyata orang-orang terdahulu dari Kristen sendiri mengamini sama saja dengan Kristen kok gitu jadi kenapa kalian sok-sokan datang lalu kemudian mengajarkan ini dari Tuhan yang benar ketika Justin Martir dan juga Emperor Hadrian mengatakan ini datang dari pagan-pagan terdahulu kenapa ini ya ini 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 egypt.net ya bukan wordpress bukan blogspot .net .net nah disini membahas tentang Serapis ini aja ditulis Serapis oke oke udah dapat udah dapat oke thank you mantap oke kami ambil Ali dulu sebentar teman-teman Bang Fandi Bang Fandi monitor ya gimana Bang Laskar ya jadi tadi kan sebenarnya waktunya Bang Kores untuk menjelaskan saja ya tapi di dalamnya sudah disertakan pertanyaan jadi kita tidak mungkin memberikan waktu kepada Bang Kores untuk bertanya lagi atau bagaimana misalkan kalau masih linglung dengan pertanyaannya nanti ditanyakan kembali biasanya kan kadang orang linglung dengan pertanyaan linglung tapi memang Kores ini gak nyambung bisa diulang pertanyaannya bisa diulang pertanyaan Kores bisa diulang berarti kita kasih waktu untuk bentar saya tanya kiamat dulu bisa diulang pertanyaan Bang Kores tadi ya jadi bicara tentang tadi Kores menyamakan antara pemaman orang serapis itu bahwa pemaman serapis itu adalah pemaman Kristen kemudian Kristen itu gak mengakui jadi yang muncul di abad kedua itu adalah ajaran Kristen itu kan maksudnya Kores kan kesitu terus saya disini eh eh bego pertanyaannya bukan ini kores 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 kamu kontrol dikonsor 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 tulisannya mereka oh iya sorry pertanyaannya pertanyaannya amat ini pertanyaannya kenapa Kristen tidak mengajarkan bahwa sebelum kalian menggunakan kata Kristus sudah ada yang lebih menggunakan kata Kristus kenapa kalian gak mengajarkan itu namanya menyamakan kamu nya itu mengajarkan karena begini dan begitu gitu loh jawabannya orang kurang smart ini teman-teman emosi dijawab aja nanti waktunya waktu 2 menit waktu bertanya Bang Kores kasih waktu bertanya lagi 2 menit supaya oke tidak lindungi kiamatnya tidak ada yang lindungi kalau Bang Kores punya untuk menjelaskan tentang jawaban dari itu Bang Kiamat itu jelaskan aja bang karena ini kita bingung jadinya ada waktu lagi untuk bertanya 2 menit untuk anda oke 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 nanti di 5 menit berikutnya gue akan bertanya gue akan menjelaskan jadi jelaskan aja untuk menyebarkan Islam ke seluruh penonton 1900 ya 1900 kan begitu dalam waktu 5 menit oke berarti Anda masih bertanya atau kita kasih waktu dengan kiamat kalau bisa diulangi dulu pertanyaannya Bang Laskar sudah paham sudah jangan sampai 2 menit ya yang ada linglung hostnya yang linglung oke berarti kalau kores 2 menit ya 2 menit ya apa apa vocabulary gue banyak dan gue banyak banget yang ingin dibahas orang yang paling keren se-bunia bang kores nanti belajar kita sepakat bang kores kita sepakat nih harus sepakat jadi nanti ketika nanti anda menjelaskan 5 menit itu jangan anda bertanya ya bro kalau ada bertanya saya cut ya siap ya oke jadi saya kasih waktu 2 menit mungkin kalau untuk menanggapi pertanyaan sebelumnya bisa ya bang kores misalkan kayak tadi kiamat tidak menjawab pertanyaan bang kores malah kemana mana terputar putar kayak gasing mungkin bisa diulangi pertanyaan disitu ya oke ya ya gak gak enggak 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 orang yang lindung lindung ini ini 10.000 beli senar beli senar beli senar 5 6 bang 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 bayar orang kita lu kita lu aja itu kita ini kita kasih 2 menit dimulai sekarang silahkan itu berapa menit 2 menit saya itu bertanya bukan bukan bang kiamat nanti bang kiamat kan dia menjelaskan sebenarnya itu oh mau diulang lagi lagi dipersembunyian kurang nutris selu gak ngetan lagi mau ditanya lagi yaudah kasih aja gitu silahkan silahkan ya sip ya maksudnya gitu ya kawan-kawan usahakan kalau sedang di pelarian ya makanan mentuh harus asupannya penuh nutrisi gitu jangan jadi orang sanah bikin malu umat islam loh umat islam masyarakat oke 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 pasien kasihan bang kasihan ya tidak hubungannya bro nanti bisa kasihan maksudnya dia konyol oke yaudah jauh marah gue sudah sudah dia disorong dia bro diam diam silahkan kores bertanya saya kasih waktu 2 menit 23 jadi ini kenapa gue kesel karena ini udah ketiga kalinya dia enggak nangkep dengan apa yang kita sampaikan gitu orang itu ada dua orang otak orang itu terbagi dua ada kognisi ada intelek intelek itu bagaimana cara kita menggunakan informasi yang kita punya untuk kita aplikasikan dalam keadaan kognisi adalah bagaimana daya tangkap otak kita terhadap informasi yang ada di luar kiamat kondisinya ini kayaknya terganggu gitu loh sampai dia enggak nangkep apa yang gue sampaikan ini yang terakhir contohnya gue tanya kenapa kalian tidak mengajarkan teman teman Terima kasih. 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 Alkur kebenaran Alkur yang nanti tinggal dibantah kalau misalnya memang Alkitab tidak mengajarkan hukum kasih ya bantah saja eh kores itu bisa bedain enggak sih beda waktu waktu anda menjawab lu bisa ngasih bedain kalau menjawab kalau mau pengajaran iblis kalau mau pengajaran iblis ini biasanya jawab kemudian jadi itu koresnya konyol loh enggak usah ini enggak usah ini ya teman-teman udah Muqtazila terus gajah jenis 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 ucapannya jangan nangis udah udah siapa gue tahu lu itu dari saksi Yehova pindah Tritunggal gue tahu bang 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 kores saya ngomong dulu ya boleh izin ya ya boleh kalau bisa enggak usah bangkores ya nanti nangis dia kita bahas aja jadinya enggak sempurna gitu penjelasan lu tidak mau gimana ya sebentar bro bukan nangis kita udah beda udah keluar dari dari itu ya jadi maksudnya jawab dari Alquran saja Anda kan punya kesempatan lima menit bang kores untuk memberitakan tentang Alquran Alquran dan juga ajaran Islam kan gitu baik itu Anda bertanya dua menit Iya ini ayat-ayat akurannya sudah banyak gua keluarkan cuma setiap ayat ini kan ada pembuktiannya dong harus kita buktikan dong ayat-ayatnya udah bisa kalau kita kalau misalnya gini gini Laskar gini Laskar kalau ayat suci dibuktikannya di ayat suci lagi itu namanya klaim bukan kebenaran bisa-bisa di bawah itu kita tidak begitu siapa takut banget nih ya udah kecuali kita buat tema nanti kan gini Bang Laskar kan bisa dibantah lewat ini aku jelaskan gini loh kores kalau kamu itu kan kemanikan jawab pertanyaan saya kamu itu jawab kok bisa kamu tadi arahnya itu muktazilah kamu mengatakan bahwa Alquran Alquran itu berawal beda lho kalau kamu ngomongnya begitu sedangkan itu keman-kembang mati lho bukan gua nyemutazilah kognisi lu yang tidak berkembang gitu kapan di sini nggak berkembang banget berapa bilang aku kurang itu berawal hukum itu ada yang untuk harus ditati juga oleh ini gimana gimana gua ngomong Alquran itu berawal tuh kapan coba tadi Anda mengatakan hanya kurang nutrisi dulu deh kurang makan tapi kemungkinan ada di YouTube lagi putar lagi putar lagi oke 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 saya puternya saya akan oke di boleh ya kita ini kita jadi debat kursi sini ke sini ini emosian soalnya kurang makan dia nggap-nggap ya putar-putar coba putar-putar oke ntar ya Fandi Fandi gimana gimana ya enggak usahlah seperti itu coba teman-teman kalau bisa biar semua orang dengar terdengar itu gini-gini ya teman-teman ya eh boleh nggak saya putarkan supaya dengerin kan jangan ngerocos terus kayak bocah diam dulu siapa yang bocah ini kan justru udah jangan saya atur saya atur dulu sama Bang Laskar kembali yang narasumber harap tenang dulu ya biar saya sama Bang Laskar yang atur ya gimana ini Bang Laskar ya itu Bang Kores itu kan udah lompat pagar bro dulu untuk menjelaskan jadi aku biar kita tidak debat kusir Bang Kores jelaskan menurut Al-Quran saja sesuai pertanyaan dari Bang Kiamat nanti untuk dia bertanya tentang Alkitab lagi ke Kiamat itu di sesi kedua ada dua menit kesempatan boleh Bang Kores gitu gimana Bang Kores oke ya Iya oke-oke aja sih kalau gua ya kalau misalnya moderator Oh maaf menahan Al-Quran untuk membuktikan kebenaran ya ya kita tahulah ya udah ya udah nggak apa-apa lanjut aja nanti kalau misalkan begini ya nanti dimasuk di pertanyaan saja Bang Kores ya bisa ditanyakan ya supaya tidak ini kan waktu untuk menjawab nanti dua menit baru bisa dipertanyakan yang tadi pembuktiannya tentang itu yang sepatan sepatan nanti bisa disentir lebih belnya bisa Bang Kores ya 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 udahlah oke oke yang dewasa ngalah lah siap-siap raya sama-sama kita warna semuanya kita edukasi penonton kita bro ini ada 2000 penonton kita luar biasa ya luar biasa ya dengan Kiamat dengan Bang Kores Oke selanjutkan waktunya Bang Kores selanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan Tunggu dong Tunggu pas gua ngomong dulu dong baru dilanjut Iya pasti siap mantap-mantap jadi kita sampai mana tadi Oh iya kita tadi sampai ayah ini ya kita sampai alan kabut ayat 25 nah disini ya ya udah lah ya karena ditahan untuk membuktikan kebenaran seenggaknya kawan-kawan Kristen sudah tahu Alquran itu sangat keras terhadap penyembahan kepada berhala salah satu berhala adalah yang seperti ini berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan perasaan kasih jadi kalau ada pengajaran yang cuma kasih saja isinya itu di dalam Islam berhala ya itu dalam Islam berhala kalau nggak suka ya lu demo aja tuh dikemenak tuh tolong dihapus ayat alangkabut 25 karena itu menyakiti perasaan kami gitu nah berikutnya eh kita ada di al-arof al-fesra 94 juga sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu gitu jadi gini kawan-kawan kalau misalnya ada makhluk yang lemah contoh ya contoh ya misalnya diperkaos me terkena kekerasan seksual dari tentara-tentara apapun itu itu lemah itu itu berhala jangan disembah dan mengenai Tuhan-Tuhan yang diperkosa oleh tentara itu gua punya datanya nanti kita tampilkan ya stay tune aja di sini nah berikutnya juga eh tadi kiamat bilang bahwa iblis itu menolak karena ajaran tauhid sekarang kita lihat di sini ya di dalam Albaqoroh ayat 34 mana dia Albaqoroh ayat 34 ada sini Albaqoroh ayat 34 lu baca di sini ya dan ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun sujud kecuali iblis ia menolak dan menyombongkan diri selamat datang di kebenaran mana mana iblis itu menolak karena dia berlandaskan tauhid itu dimana ayatnya dimana jadi jangan lu itu ya menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut iblis gitu iblis disini tersolimi karena ini disini menyombongkan diri bukan karena tauhid dan ia termasuk golongan yang kafir gitu bre selamat datang di kebenaran berapa lagi waktu aduh waktu gue kepotong-potong tiba-tiba empat menit ini hai 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 teman ini menghasilkan lanjut itu kita kita tidak ada main waktu bro ya itu dari tadi kita tidak ada mati-mati disitu dicek saja nanti ya ya wes jadi di Islam sendiri ini ini ya kalau misalnya kita bahas mengenai penghuni surga dan neraka abadi mengenai orang-orang yang tadi kiamat bilang mutazila terus Islam itu apa akuran itu berawal katanya itu omongan siapa lu debat sama siapa lu debat sama diri lu sendiri ya Iya lu sedang ada gejolak batin ya sampai ngadi-ngadi ngomong sesuatu yang enggak ada gunanya ini perhatikan aja di sini nih ini sangat ini gua kasih tahu nih ini sangat ya sangat ini bukti kami kutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari al-ala bin Abdul Rahman dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu lapangan kemudian ia mendatangi mereka ia berfirman ingat setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya oke oke Bang thank you thank you thank you luar biasa penjelasan dari Pak Kores ya untuk Kores ya setelah sekarang kita berikan waktu Bro Kores untuk Anda bertanya dengan durasi dua menit kepada Broky Ahmad ya saya hapus dulu Oke silahkan Bang Bang Kores yang tadi boleh dipanyakan silakan yang tadi tuh yang mana lagi gua lupa tadi serapi ini gua oke ya silakan dua menitnya ya pengejaran kasih itu tadi berhala apa sih Oke teman-teman silakan tunggu ya Tunggu 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 gua mau ngasih data ini kasih data Oh ya ini ya jadi si kiamat ini memang keterbelakangan mengenai sejarah itu dan itu sangat disayangkan padahal dia diujung tinggi oleh kekristenan Serapis itu dari zaman polemis satu itu di abad 300-284 sebelum masehidar duluan Serapis daripada Kristus kalian kenapa mengajarkan eh ya kenapa kalian tidak mengajarkan kalau Serapis sudah menggunakan kata Kristen terlebih dahulu daripada kalian ini lho datanya kenapa sih kalian bebal banget dikasih tahu kebenaran Justin Martyr saja sudah mengakui gitu loh Yesus itu setara dengan anak-anak Jupiter ini sekarang Emperor Hadrian juga mengakui gitu loh Kristus itu dulunya dipakai Serapis lu jawab itu itu utang lu hahaha lalu berikutnya pertanyaan gua adalah eh Paus dulu waktunya gua ada data yang mau gua buka jadi ini data disini ya tunggu-tunggu-tunggu data disini hahaha aduh dimana datanya dia kok hilang nnen nnen dipastikan dulu dipastikan dulu nah ini udah ya ini buku dari David Wilm ya ini buku dari David orang penyiksaan dan pemerkosaan disini dikatakan begini nih disini dikatakan begini kau dikecil itu bang penolakan untuk menerima sorry 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 ngelag ngelag tadi silahkan lanjut oke pengolak penolakan untuk menerima Yesus Oh Yesus itu mendapatkan kekerasan seksual ini mensuggestikan penolakan untuk menerima Yesus dalam inkarnasi penuhnya di dalam sejarah manusia tolong tolong kasih tahu bahwa gua kenapa ada orang Kristen yang mengimani Yesus mendapatkan kekerasan seksual silahkan dijawab thank you udah ya 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 kalau dijawab besarkan besarkan host Oke kita kasih waktu lima menit untuk menjawab kiamat ya ya ini menjawab doang ya iya menjawab doang oke 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 ya setelah ini dikasih waktu dua menit untuk beritanya juga ah boleh izin tadi kores buka yang serapis yang Kristen itu sebelum Yesus dimana sumbernya tadi kau berita nikah tunggu 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 iya tunggu ya eh 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 di maho ya nih nih judulnya apa cara berita nikah ini selesai serapis Iya britannica.com ya Iya udah 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 oke kurang sekali literisinya ya teman-teman Kristen ini silahkan ya dilihat aja sih kalau belum kenal saya mah bisa ngomong sebarang oke yang pertama begini kores memang eh penting bagi umat Islam itu untuk mendahulukan yang namanya kejujuran ya ini berkali-kali dari tadi loh dari tadi anda itu membuat suatu fitnahan ternyata itu dijelaskannya bukan seperti itu anda anda tambah-tambah disini anda mengatakan bahwa serapis kristus itu sudah ada sebelum masehi dimana di sini disebut kristus sudah ada sebelum masehi disini kan dikatakan gini dengan demikian ini awalnya adalah dewa dunia bawah tetapi diperkenalkan kembali sebagai dewa baru dengan banyak aspek helenis oleh petulemius satu soter pemerintah sekian gak dibacain pemerintah sekian aja gak dibacain pemerintah sekian aja gak dibacain oke 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 ini aduh sebentar ini boleh-boleh bang kores kamu 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 bisa menjawab Hai nanti ya ketahuan yang bisa yang lebih banyak yang jujur yang jujur yang jujur yang jangan tolong jangan kemudian tidak jujur potong jangan menghindar dari bacaan itu nggak boleh biar penonton kita bisa baca kita konsisten baca diurut eh ini apa eh kasih kasih aja nggak apa-apa sih di-unmute dulu bang kores di-unmute dulu di-unmute dulu supaya iya takut nanti pas ada bicara dengan istri lalu kedengaran iya nggak usah drama ya pura-pura kayak gitu-gitu jijik ya orang-orang liatnya itu menjijikan oke jadi yang pertama disini kan dikatakan serafis itu adalah dewa matahari Yunani Mesir yang pertama kali ditemukan di mempis ya disini nggak ada kata-kata Kristus yang sampai tahun sekian nih ya ini pemerintahan dari Ptolemius ya yang memusatkan pemujaan terhadap dewa tersebut jadi terhadap dewa matahari Alexandria lalu disini Serepium di Alexandria adalah kuil dewa terbesar ya baru nih ceritanya panjang terus nanti dijelaskan disini ya coba serafis dibuja tidak hanya sebagai dewa matahari Zeus tetapi juga sebagai penguasa penyembuhan dan kesuburan ibadahnya didirikan di Roma dan disebut Mediterranean mengikuti jalan perdagangan dan terutama menonjol di kota-kota komersil besar di kalangan genostik ya genostik ini adalah bidat Kristen mula-mula jadi orang genostik ini mengatakan kalau Yesus itu bukanlah tidak memiliki kodrat manusia cuman kelihatannya manusia itu nanti ada yang dikatakan sebagai doketisme terus nanti ada genostik yang mengatakan tentang ini ya tentang epionit dan seterusnya nah itu banyak itu bidat-bidat disini dijelaskan ya dan mereka percaya bahwa materi itu jahat jadi kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki kemanusiaan tidak memiliki kodrat kemanusiaan karena dalam paham filsafat saat itu materi itu jahat dan yang baik itu pasti yang non materi gitu maka dari itu mereka punya pemahaman bahwa Yesus itu tidak memiliki kodrat manusia loh ini fatal sekali kalau Yesus tidak memiliki kodrat manusia maka tidak dimati di gai salib dia nebeng data ikhwan nebeng data cocokmologi mulutnya gitu apa yang gak gua tanyakan dia bahas nah gitu dia bahas kalau itu baik dia adalah simbol ketuhanan universal penghancuran Serepium Alexandria dan seterusnya Alexandria dari pengikutnya pada tahun 391 bersama dengan pemusnahan kuil-kuil kafir lainnya semua atas dorongan kaisar Theodosius menandakan kemenangan terakhir agama Kristen tidak hanya di Mesir tetapi juga seluruh kaisar Romawi nah jadi disini aja anda ini udah gak jujur anda mengambil suatu kaum helenis ya mereka penyembah dewa matahari terus anda sambungkan dengan abad ketiga dewa mataharinya ini digunakan untuk menghujat iman kekristenan saat itu itu pada abad keempat itu juga dilakukan seperti itu jadi kelahiran Kristus 25 Desember dibuat menjadi perayaan dari dewa matahari itu adalah pemburaman-pemburaman dan orang Kristen saat itu dibunuh ya itu teman-teman bisa belajar tentang sejarah dari konsili ya gitu ya jadi dari situ Ores kamu harus jadi anak yang baik jangan suka menghujat kekristenan apalagi memlintir-melintir itu gak boleh itu dosa ya seperti itu jadi ini sumber-sumbernya juga sudah ada gitu nah terus tadi artinya apakah serapis itu ada sebelum Yesus ya tidak ya jadi istilah sebelumnya atau kalau anda masih mengiyel tunjukkan saya mana di abad ketiga sebelum Masehi bentar ini ya abad tiga sebelum Masehi itu dikatakan sebagai Kristus mana coba kasih saya data yang tertulis seperti itu jangan dari sini nanti dibilangnya dewa matahari lompat ke abad ketiga terus dicocok-cocokkan ini sangat menjijikan ya karena cerita dongeng begitu gak pernah ada di tiga sebelum Masehi ya abad tiga sebelum Masehi terus tentang pemerkosaan ya Yesus diperkosa ini kan banyak sekali penyembah-penyembah iblis ya yang kemudian bikin-bikin data seperti itu saya mau minta dong kebijakannya untuk buktikan dari Alkitab Yesus diperkosa seperti itu karena pengajaran Kristen sejak awal itu tidak pernah ada namanya Yesus diperkosa ya lagian juga penulisnya siapa juga gak kenal pengajaran seperti itu tidak pernah didengar oleh iman kekristenan dan siapapun yang menulis itu bebas-bebas saja saya pribadi gak pernah saya pakai data di luar dari iman Islam saya selalu membawa iman Islam jadi tolong apa yang fair gitu loh jadi orang ya terima kasih oke silahkan waktu untuk bertanya waktu untuk bertanya Bang Kiamat 2 menit oke ya bentar aku buka kamera dulu ya ya jadi anda tadi membawa hadis bicara tentang sanat dan seterusnya bahwa iblis itu dibuat dari api walaupun saya sejujurnya saya gak mengerti anda ini jawabnya itu kemana gitu loh yang saya tanya ini kan kalau kemudian hukum Allah itu sudah ada sejak gegal ketika iblis itu tidak mau sujud kemudian disitu dikatakan oleh Allah dia itu apa rontak gitu bukankah itu seharusnya Allah tahu diri gitu loh bahwa hukumnya sendiri mengatakan tidak boleh sujud kepada manusia di dalam surat 13 ayat 15 jadi anda harus tahu itu standing point saya ketika anda mengatakan loh ini kan Allah bebas Allah menyesatkan siapapun ya ini contoh di dalam surat 3 surat berapa surat 13 ayat 27 boleh di pause dulu waktu ya oke di pause dulu ya nih waktu boleh dilanjutkan nih surat arut ayat 27 dikatakan gini dan orang-orang kafir berkata nah mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda muzizat dari Tuhannya jadi diminta nih Allah ini ada gak sih gitu minta muzizatnya mana sih Allah ini gitu katakanlah Muhammad tiba-tiba turun ayat keren sekali nih turun ayat turun ayat dikatakan gini sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki ngeri sekali ya dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya kok bisa modelnya bipolar kayak begini Allah anda ya jadi iblis itu tadi mengatakan oleh karena engkau telah menyesatkanku boleh di pause saya bukakan lagi nah sudah oke ini surat 7 ayat 16 boleh dijalankan ini iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku ini yang menerjemahkan bukan saya kalau kamu ngambil potongan-potongannya sedangkan Al-Quran sendiri itu bukan cuman potongan engkau menghukum saya sesat disini diartikan oleh ulama anda yang memahami yang paling cerdas bahasa Arab di Indonesia mengatakan apa karena engkau telah menyesatkan aku tunjukkan saya ulama mana yang tidak mengatakan Allah menyesatkan iblis jadi ketika anda mengatakan bahwa iblis oke oke habis oh ini udah udah habis cuman 2 menit yaudah jawab ajalah sebetulnya masih ada iya bang kores tau kan kores tau ya bang kores rumah apa ya remahan-remahan gitar udah dijawab dijawab ya susukat baru kan gitu ya nah ini nih gua buka nih mengenai apa yang dia tanyakan nah satu tunggu ya gua bukain dulu data-datanya bang laskar izin dulu ya sebelum menjawab bang laskar ini kan sudah kalau ketika bang kores bertanya sebentar itu sudah lima lima apa sama-sama lima pertanyaannya mungkin kita ke sesi Islam sama Kristen bertanya nanti kita naikkan salah satu bang laskar pilih satu Kristen saya pilih satu Islam dinaikkan ya yang paham tentang Islam kan saya masa dinaikin orang awam tanya tentang Islam bang laskar lebih baik yang debat aja saling tanya terus kamu bisa baca Al-Quran tidak makanya gua juga sebenarnya pengennya pendeta Gilbert gitu loh saya tanya Muhammad bisa nggak Amat nggak ngerti Kristen Mohamad dia nggak ngerti gitu kan jadi yang dia nggak ngerti oh butuh pendeta Gilbert Gilbert Limondo dialog dengan perahistar ya bro 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 udah udah bang korek bang korek oh gitu ya makanya jangan emosi jangan emosi jangan emosi gitu loh kalau semuanya gua hebat udah udah enggak usah panik enggak usah enggak usah panik nanti ya setelah ini kita adakan tiap di komalnya Bang Laskar juga kan kita adakan sesi bertanya eh Kristen satu islam satu ya kan ini kenapa gitu loh udah udah nggak usah panik kalau udah mampu angkat tangan ya kan nah ini nih tiap-tiap bagian korek menjawab kejang-kejang ya udah kejang-kejang supaya musuh nanti kita pikirkan Bang Fandi karena gini Bang Fandi Bang Fandi sebentar Bang Fandi saya tidak tahu saya sudah bilang tadi ya jadi eh tidak semua orang Kristen itu bisa pahami tentang Alquran ya iya jadi otomatiskan untuk dia bertanya tentang gimana-gimana kan tidak tahu tuh saya belum tahu siapa teman-teman yang ini kecuali kalau ada yang taping dari bawah nanti ini aja gini-gini-gini Bang Laskar kita kan harusnya sepakat ya bahwa nanti ada satu orang disini saya ngomong orang Kristen lain dia dulu saya dengan Laskar moderator kamu ngerti 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 Saya mau saya tanya ijin dulu gampang itu gampang ijin dulu jadi gini pertanyaan lu semua mental nanti apa menjawab aja belum bus tujuan teman-teman setuju Tunggal terjangk 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 jadi gini nanti ada satu orang Kristen naik Bang Laskar yang pilih untuk bertanya kepada kores kalau takut bilang aku takut dong orang awam tanya Oke jangan masing-masing terakhir bangkora silahkan debat saya ke orang awam bukan ini ini orang yang setara dengan jashti martir yang akan bertanya gitu loh ambilis bayangin semacam itu pemerkuasaan Tuhan aja lu nggak bisa jawab nggak bisa jawab dimana orang susahkan susahkan ya ini waktu gua ya waktu gua ya Oke silahkan silahkan gua ya kita rusuk udahlah tunggu-tunggu terbuncang ketika gue punya data ada Tuhan diperkosak makanya biarkan kores melakukan jawaban-jawabannya ini kenapa gua dipotong-potong gua mau dialog gua lima menit lagi lo ini tiba-tiba bikin aturan bangsa orang-orang suruh tanya kepada Islam tanya ya memang sesinya begitu ada pertanyaan dari ini netizen satu islam kita tidak ngomong di awal tadi kita tidak ngomong di awal masyarakat Alda Alda nggak usah panik kalau nama aku bilang udah kena mental kan Alda dong saya sama coba kamu dulu coba kamu dulu ini yang atur saya loh sama Bang Laskar kok kamu ngerus kalau enggak mampu bilang ngajak diskusi yang enak kalau enggak mampu enggak gini-gini kalau enggak mampu bilang yang berjawab tunggu-tunggu nanti kan fair gini-gini jangan ditunggu orang-orang gitu loh Bang Fadi ya nanti jangan fair orang-orang di samping saya untuk tanya sayanya dianggung orang-orang yang bertanya tentang pemahaman lu setelah diajarkan oleh cara Islam gitu loh silahab bacaan lu aja nggak ada bacaan lu bacaan lu gua udah bacakan Arabnya mana Yunaninya lu bacaan semuanya meresoknya 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 begini Bang apa namanya tuh banget jadi gini saya tidak mau kita berakhir dengan tidak bagus lagi bro jadi saya pikir biar biar saja mereka yang di atas ini saja untuk berbicara setelah itu nantikan kita kita selesaikan ya terserah kita mau naikkan siapapun kalau Bang Kiamat masih tetap juga stay di atas mau kita tiktokan ya terserah lagi tapi kita akhiri dulu nanti baik-baik gitu musuh saya Iya kalau mau niat-niat sama saya siapapun saya izinkan untuk bertanya tapi jangan naikkan orang awam untuk tanya kepada Islam saya aja yang tanya gitu loh boleh-boleh boleh-boleh aja orang Islam gitu mau boleh-boleh oleh sini mantap-mantap sendiri mau naikkan tangan sesuatu tahan dulu kan wakti mau naikkan siapapun silahkan nah gitu dong berarti untuk selanjutnya bangkores berarti berarti yang menanggup orang-orang Kristen ini tidak ada yang punya kapasitas bertanya tentang itu orang-orang Kristen itu banyak yang baca terakhir Islam nggak mungkin orang-orang Kristen Homo IOTT aja nggak tahu artinya apa Homo IOTT Tanya sama Islam apa coba ada nggak Kristen yang bisa tanya tanya gini itu Muhammad menggoli apa pembantu kenapa ya dipergoki adalah yang bisa tanya gitu literaturnya punya gini-gini kakaknya di dalam hukum Tora orang yang tidak kawin itu amoral dan dikutuk oleh Tuhan itu jawabannya saya bisa menunjukkan sumbernya itu juga bisa menunjukkan sumbernya udah gitu loh kalau kamu mau bisa bagi hati hak prinsipnya kalau nggak mau ngomong-ngomong di sini dulu ya bagi amat bukan aku yang ngomong itu si amat yang memenuhi-menuhi agar ini bro ini dulu bangkores ini kan supaya abis sebentar 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 orang nggak usah kau bukan hakmu mengatur di sini yang atur itu moderator kamu narasumber Iya jadi jangan bernarasi juga Bang Fandi tadi kan agak gini-gini Bang Laskar balas kiamat sebentar bangki amat yang boleh bila orang Kristen itu Bapak penghinaan-penghinaan kan tidak begitu maksudnya kiamat ini adalah kalau dia mengatakan demikian berarti dianggap yang Kristen yang lainnya yang diskusi yang diskusikan dia bro jadi enggak perlulah kita bawa-bawa semua sama orang Kristen lain sebagainya bro mungkin saya yang menyebabkan demikian ini gini-gini gini Akifandi Akifandi Laskar udah biar waktu gua jalan dulu waktu gue jalan dulu sekarang Oke ya sip sekarang apa namanya Akifandi baca WA Oke siap-siap sekarang Anda yang bertanya wawran oke oke dijawab dong tadi pertanyaan saya ya masa sekarang menjawab ya Iya udah dibupakan sih Oke siap-siap waktu diputar ya kita di dalam Islam di dalam Islam Allah Azawajalla itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan siapa yang memang pantas untuk disesatkan gitu dan juga Allah akan memberikan hidayah dan rahmat kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah dan rahmat jadi misalnya misalnya ada korban ada korban protrot lalu kemudian menjadi pelaku protrot nanti baik di dunia dan di surga gitu ya itu enggak mungkin masuk surga gitu lihat perhatikan di sini perhatikan di sini ya surah Ibrahim ayat 27 Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan di dunia dan di akhirat dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki kalau nggak mau disesatkan jangan zolim satu berikutnya ini surah al-ghafir ayat 74 mereka telah lenyap hilang orang dari kami bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir kalau nggak mau dibiarkan sesat jangan kafir dua yang ketiga sekarang sesungguhnya Allah tidak segan demikian 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 tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang fasik jadi kalau nggak mau disesatkan Allah jangan fasik jelar selamat datang di kebenaran inilah Tuhan yang yang benar gitu jadi bukan apa ya bukan Tuhan yang menciptakan iblis itu kan apa cacat amoral itu itu satu terus yang kedua ada Tuhan yang orangnya nggak salah apa-apa ada orang terkemuka ada bangsa-bangsa enggak salah apa-apa disesatkan otaknya dimana belum tadi di Alangkabut E25 menciptakan perasaan orang kasih artinya apa orang-orang yang sesat dikasihi bagaimana caranya mengasihi setan coba dari dulu sampai sekarang gua bertanya bagaimana cara mengasihi setan karena setan adalah musuh yang nyata semua orang-orang Kristen nggak bisa jawab bayangkan itu kawan-kawan jadi itu ketika Allah menyesatkan ada tipikal-tipikal orang yang memang pantas disesatkan apa aja tadi fasik zolin kafir bisa nggak orang-orang Kristen menjawab seperti itu bisa nggak nggak bisa gitu karena tidak sebagaimana Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla berhala-berhala yang lain mereka menyesatkan tanpa pandang bulu bahkan mereka menciptakan kesesatan orang-orang terkemuka disesatkan bangsa-bangsa disesatkan tanpa apa tanpa ada alasan yang jelas gitu ini psikopat ini ciri-ciri Tuhan yang otaknya kalau nggak kawin zina kawin zina kawin zina berbeda dengan Tuhan yang benar jadi please kawan-kawan tolong tolong ya tolong dipahami Tuhan yang benar akan menyesatkan orang-orang yang mempunyai alasan-alasan disesatkan sedangkan berhala mereka menciptakan kesesatan dan mereka menyesatkan orang yang tidak ada salah apa apapun di dalamnya itu ya terguncang iyalah terguncang karena gua tahu gua tahu semua aib berhala-berhala yang ada di dunia berikutnya gua akan kasih ini ya hadis yang tadi belum beres di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapan kemudian ia menantangi mereka ia berfirman ingat setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya lu bayangkan ini salib sama patung mukanya siapa yang keluar nanti di neraka mukanya siapa hanya dalam diri lu sendiri bre dan jangan marah karena ini salib penyembah salib ini ini adanya di dalam Islam amat nggak mengerti dan nggak menjawab pertanyaan gua dari tadi gitu Kenapa dia tidak bisa menjawab Kenapa dia tidak nyambung karena dia kurang makan gitu dan dia bagian dari salah satu yang menyembah salib berikutnya akan gua bahas ini satu menit terakhir satu menit terakhir aku akan bahas ini perhatikan disini serafis itu ada di jaman Helenistik di tahun 305-284 amat sebelum masehi si amat ngomong serafis adanya abad kedua ini katanya Korintus gitu udah terima aja kenyataan gitu Serapis disebut Kristus pengikut-pengikutnya itu sudah ada lebih dulu dari kalian sudah ada lebih dulu dari kalian gitu jadi jangan lu puter-puter gitu loh ya makanya disini ini dikatakan apa disini nah disini ya nah ini serafis lihat mukanya mirip siapa nah disini dikatakan apa hadrianus tuh servianus tahun 134 ini hadrian ngomong ke servianus bukan serafisnya baru ada tahun 134 waktu habis-waktu ada waktunya habis Bang silahkan bertanya Bang ya izin dulu sebelum bertanya eh kalau kalau lari kalah ya kalau lari yang lari sebentar kalah ya maksudnya lari gimana bro ini kan kesepakatan moderator ya jadi moderator dan host sudah sepakat nanti ada sesi tanya-jawab satu Kristen naik satu muslim naik silahkan dong Masa bikin aturannya kan enggak sudah ada sejak kalau seandainya pun dari muslim mau naikkan silahkan aja nanti ya naikkan tapi dari Kristen tidak usah ada tidak apa-apa oh dari dari Kristen tidak enggak apa-apa kalau ada dua yang disuruh nanya nggak apa-apa kok dinaikin ada durang awam jangan merendahkan Kristen yang lain brother jangan merendahkan ini tiba-tiba udah dinaikinnya bisa gitu ini selesai kaya apa walaupun dibuat selesai nanti kita tidak kondusif ini ini dimitul dimitul ya Bang Zuma sama Bang Duran dimitul tidak kondusif nanti bro akan dijawab nanti mana ini ini jadinya musik ini masih menghasilkan dijawabkan yang tanya tapi kalau mau profit tanya silahkan si amat ini baru mudeng sekarang dia kira ada orang Islam bertanya ke islam yang kira-kira begitu perjanjian siamat baru mudeng sekarang kalau orang-orang kristanya Islam perjanjiannya Tuhan Tuhan lho ya jangan nangis sekarang saya turunkan verduran ada turun nggak usah nggak usah banget jangan bisa-bisah jangan merendahkan selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh burung saya kami cintai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan takut satu pertanyaan pun dia akan ahli ini ahli-ahli Islam sama dia ini coba tanya amat coba tanya amat ini udah sesuai dengan itu udah kasih sama gitu oh ya wajah aturlah yang cuma lo berani nggak debat sama saya satu bahasa yang lebih koresnikan muridnya berkutang sama saya Anda mau debat sama saya satu bertanya satu konsisi pertanyaan tadi mau nggak walaupun saya isu berapa kali kau berpikir berapa kali berapa kamu takut-tanya kenapa tuh bukan saya takut ya udah udah kamu lanjutkan habis-habis satu pertanyaan saya mau uji kalau ada pertanyaan tentang bawa ada paham udah-udah lanjut-lanjut kita turun saja kalau memang dahil pengancut kasihan penyembayudas Oh ya lagi bikin acara kayak begini Jumai orang DPO kayak begini dikasih ruang mau ditanya ke Zuma bikinnya munculnya kotor ya saya mau bertanya satu pertanyaan burin juga bertanya satu pertanyaan penyembayudas mau dikasih tempat mau menjelaskan apa di sini Aikinan si Victoria ini nanti Aduh Victoria DPO ini gimana ceritanya mau menjelaskan apa di sini Aikinan si Victoria ini Aduh Victoria DPO ini gimana ceritanya bertanya satu pertanyaan aja dulu diam dulu santai Jules santai Jules soalnya dia mau kabur udah santai ya udah udah kita santai jauh kalau kabur jauh ya tenang Jules serang-jauh kabur yang jangan kabur yang dulu ya tenang-jauh kabur tenang Jules sebesar sebentar supaya jelas dulu boleh ini ada duran ada duran seharusnya sebentar bertanya saya kuiduran hebat bertanya sebentar 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 bro Fandi saya mau ngomong dulu sama udah nggak usah nggak usah ngomong ngomong-ngomong takut bilang aku takut Bang Fandi gitu nggak bisa sebentar aduh lawan gue bayi renceng ngomong dulu boleh boleh jadi begini denger dulu dong masa kalian nggak usah jangan nangis aku jangan nangis saya kalau saya bisa gitu bisa kamu nggak bisa kemodel atau kau duduk aja situ ah kau kayak laki-laki saja gini kalau jangan kayak perempuan lah sudahlah Aduh kita tidak kondisi layar Fandi ini ada banglaskar Coba menghasilkan begini bisa kelanjutan sepakati dulu banget ya banglaskar selanjutnya bro izinkan ini amat saya tanya kira-kira mereka miut bro bangun siapnya guma miut duran miut miut kalau tidak siap aku terlihat yang kenapa begitu kalau kalau nggak mampu berarti takut bilang aku takut Bang Fandi baru kali ini ada ada narasumber takut ditanyai tapi kalau Kristen yang awam yang dinaikkan jangan saya ngomong dulu dong ini kenapa Siko pada kerja dulu kesepakatan lupa hidung kesepakatan saya cuman mau tanya ilmu sana padahal harusnya enggak sih cuma enggak sih kores kepanasan mulu dari tadi mana ada kepanasan gua bahagia gini ya udah makanya WT yang mau ditanyai aku ngomong aja dipotong-potong bikin ribut hanya luyahkan terutup bikin ribut Mulu di tanya sih di tanya kamu kena sumber di sini bahasa Islam sama saya nggak papa kamu lanjut lagi berarti kita kasih kesempatan kiamat oke oke kita kasih kesempatan dia ngomong silahkan kiamat nah gitu dong dari tadi jadi begini bro Laskar jadi karena tadi itu kan niatnya awalnya kan H2H sayang tadi nggak mau itu kalau dinaikkan orang awam gitu tiba-tiba random aja dinaikin tapi kalau ngomong di bawah ini ada brofek duran atau ada siapa yang yang berkompeten yang saya kayak kenal nggak papa gitu loh jadi sebesar begitu aja kalau ini udah terlanjur nih tiba-tiba dinaikin saya juga enggak enak juga saya mau ngomong diturunkan aja brofek duran sama si Zuma ini saya enggak enak juga sudah lanjut gitu jadi orang awam begitu anak maksudnya dengan itu dong gitu Fadi kenapa jangan kayak begitulah saya masih belum selesai loh oke harus belajar dong cara diskusi jadi ini ketika tadi saya katakan ini kalau daripada dinaikkan orang awam lebih baik naikkan aja orang Islam mau Zuma mau Rifah mau si Wafi mau siapapun naikkan aja nggak apa-apa tapi kan saya ngomong begitu bukan saya enggak berani ditanya oleh duran ini yang selain kores sebetulnya bongfati biar yang ngomong dululah jadi potong silahkan silahkan iya biar kita gitu loh biar kita berakhir dengan hati damai ya jadi saya itu bukan saya itu takut untuk ditanya oleh umat Islam yang lain tapi jangan menaikkan orang awam karena perjanjian awalnya kan H2H tapi kalau memang mau dinaikkan orang Islam untuk tanya ke saya sayang ya udah saya kasih kelonggaran enggak papalah enggak sesuai dengan perjanjian awal tapi kalau anda misalkan konfirmasi yang naik itu adalah brofek duran atau misalkan nanti kubur metatron yang paham tentang Islam ya yang lain-lainnya kan juga banyak tuh bukan orang awam ya ya sudah gitu loh begitu oke oke ya sekarang ngapain sedikitnya bahwa begini ya Bandi sebentar saya dulu jadi gini dari pembicaraan awal kita dengan Bang Laskar ini kami kan moderator host ini bukan tugas Anda mengatur kami kalian itu diatur luar sumber eh paham tidak sih ya kali ini lagi ini lagi lingkungan di kamu ini nggak begitu ini lindungi yang nggak nyambung ya amin jadi begini saya dulu pas sini anak baru diam dulu kalau dia berbicara-bicara kesepakatan awal saya biarkan kamu ngomong awas asap rokok Bang Kores Oh iya eh kabut dari kerajaan sorga ini matikan dulu matikan dulu kameranya kita rungkat nanti Kores kita rungkat aduh sayang jadi begini Bang Laskar ini kan sudah ada Dura Duren sama Bang Zuma ini kalau menganggap Bang Duran ini tidak kompeten untuk bertanya-tanya kan berlintir dan juga jangan banyak omong loh pandi pandi jamai ngomong ngomong atau melo sifat ini jauh melo udah silahkan jawab pertanyaan hari soal baru merata silakan gini bandi ya kasihnya begini bandi sebentar saya ngomong jadi Anda menaikkan verduran itu kan kita belum bicara apa-apa diperlu jadi bisa nanti dong jadi saya dulu saya maksud gini-gini saya akan minta tadi sama banget bilang tadi kan Anda pilih nanti laskar siapa itupun nanti persetujuan dari kiamat Oke ngerti aku akan pilih silakan pilih ya ngikut kiamat kalau kiamat suruh gua turun-guturun oke ya maksudnya menghargai gitu loh jadi jenis loh rasanya waktu enggak enggak papa kalau enggak kalau lo mau head to head sama ngomong-ngomong gue dukung lo penuh gue dukung lo penuh ya nanti kalau mau di schedule gue sama Julkiplik norak ini kayaknya ini ini kebiasaan ini cuma jangan merupakan kayak mau diamankan coba-coba duri pimpin aku sampai dulu ya Jumat ini bukan kehanda mesinnya punya ada ya Oh adis supaya belajar hadis sama gua supaya cepat belajar hadis sama gua Jumplik ya yang kita lihat kemampuan ilmu sampai mana kita lihat kemampuan ilmu sampai mana kamu mau dilindungi sama suara ini nah Jumatnya bikin rusuh takut kau itu kalau disini baru-baru biut sekarang goto pelang jadi ngapain sekarang kita cara musuh lanjutkan memiliki koresta dilanjutkan korea kiamat ulang pertanyaannya tadi berkori nilohas-korea masih ngomong dia masih ngomong ya blog sebentar kita harus klik nggak usah mengatur yang diatur kamu di sini nggak usah mengatur silahkan ya udah gini-gini gini-gini caranya dulu bro ini kalau kita turun cia kiamat kita turun aja nggak apa-apa biar dianggap kalah kan apa-apa menghargai gitu loh karena kita bukannya menang kalahkan kita edukasi masalahnya betul iya harus menghargai dong disini ada sudah tidak ada yang ngomong sudah tidak ada yang ngomong lanjutkan jadi aldat konfirmasi dulu jangan selalu jelas kami diam bukan bukan dunia punya Islam Oke silahkan saya aja orang Kristen kok udah 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 silahkan silahkan kasih kalian Islam ini udah udah silahkan jawab pertanyaan bangku saya melanjutkan ini siapa ini kita mau lanjutkan ini Bang Juma sama kesif Bang Duren dulu turun dulu nanti kita bicarakan belakangan setelah kalian udah selesai perah nggak usah kita kalau misalkan kebijakannya seperti itu ya silahkan nggak usah nggak akan mereka enggak apa-apa nggak apa-apa gua full support TV Laskar dan juga kiamat gua full support kamu tuh kayak anak-anak lu masa tiba-tiba di bawah naikin orang awalnya kan seperti itu di komal-kawasan timi Laskar TV Laskar turunin gua sekarang nggak apa-apa gua full support lu sama kiamat ya bukan begitu kita ngomong-ngomong melihat malam ini takut ditanya cabut duluan bukan begitu dikasih orang yang takut ditanya sama sabi kita punya aturan orang profek Duren itu tanya kok malah takut ditanya yang ditanyakan saya Oh linglung nggak bisa bertanya kalau gitu Aduh Ores lingkungan kalau kita lanjutkan turunka dulu si Jumaat dengan si dulu ya bohong nggak usah enggak ngomong itu enggak ngomong Bang Zuma Duren juga nggak ngomong nanti pilaskan rumah lu masa enggak punya power lo kalau punya power lo turunin gue serius sama-sama turun kadu ya turun senangnya saya turun kadu lem turun turun juga ya karena jika di langgar aturan nih iya menurutannya begitu cuma diturunkan dulu nah gitu nggak usah terlalu jadi begini di rumah karena turun kita bersama cuma boleh naik sih coba kenapa diturunin enggak dua-duanya naik aja dulu enggak papa supaya lanjut supaya enggak ada jeda Oh ya kita enak luar kita pandikan langgar aturan artinya kan turun seperti yang saya langgar Bang Laskar Abang Laskar Anda menaikkan tanpa kesepakatan kita bro Tunggung sama si Duren iya kan sepi sepakat itu Oh nabi sepakat mana ada sepakat kamu tadi saja bilang nanti kamu pilih salah satu Kristen di bawah saya oke belum tahu belum hadir mereka enggak kamu yang pilih oke oke silakan silakan Bang Laskar kan menurunkan Duren sama Bang Zuma tadi oke nah sekarang silakan kiamat jawab setelah itu pilih Bang Laskar pilih satu Kristen saya pilih satu muslim untuk dinaikkan sepaket boleh nanti Anda menaikkan itu nanti kita kita sepakat itu kiamat ya begitu ya ya Nah kalau gitu kan enak gitu loh gitu Bro jangan langsung asal-asal gitu kita enggak enak kita rungkap SFC saya berharap ini kan tadi Bang Jumah kan dia siapa siundirifat tadi tipsnya kalau bisa begini kalau bisa begini Bang Laskar jangan diturunkan begitu saya tidak enak sama Abang dah saya mau ngasal naikin kata-kata-kata yang itu diamat yang salahkan anda iya bangkian dulu dulu tenang-dudu tenang kiamat Anda Anda mau kita harusnya begini kalau Bang Zuma yang lanjut harap begini saya sampaikan dulu harusnya sayang turunkan Bang Zuma jangan anda yang turun dari tadi saya bilang ke Anda Bro ya kalau Bang Bang Laskar turunkan Duren biar saya turunkan Bang Zuma jangan anda yang mengkik Bang Zuma Aduh ini tadi kenapa macam apa sih nah sudah-sudah diambil turun aja gitu loh oke diambil bikin masalah lu penyembah Zuma lima menit Zuma sekelas ulama aja enggak silahkan lu dijawab kita lanjut ya kiamat ya kita lancar Duren Bang Duren minta maaf ya dengan juga Bro Jumah minta maaf maaf bukan gimana-gimana tadi karena membuat itu ya jadi baru-baru buat begitu Iya sampaikan kembali ya silahkan sampaikan ke Bang Zuma permohonan maafnya karena sudah diturunkan jangan sampai teman-teman muslim sudah sama-sama saya bilang bro sudah sama-sama saya bilang silakan disampaikan ke Bang Zuma jangan sampai selalu untuk Bang Duren minta maaf dan juga untuk Bang Zuma minta maaf ya saya harus turunkan karena Bang Fadi tidak konsisten dengan apa yang kita bicarakan kan belum saja ada izin kita udah naikkan secara tiba-tiba saja seperti itu Oke kita lanjutkan ini dulu ya kita lanjutkan ini supaya lanjut nanti kan teman-teman kayak Bang Juma juga tadi tuh nanti mau ke CP si Unirifah maunya ke Ibu Sofiatul nanti bahkan tadi kores minta pendeta siapa tadi itu ya Bagaimana ketemu lanjut saya sama ulama-ulama terbesar di Indonesia nanti saya jadwalkan ya eh gua udah janjian ngomong-ngomong saya ya bitah itu oke lanjut begini sepenuhnya enggak apa-apa kalau Bang Zuma di atas Duren di atas atau begini pilih aja dulu salah satu nanti-nanti nanti 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 gini-gini pilih salah satu biar naik jangan kayak anak-anak kami kalau ketemu saya sempurna mengatur kalian enggak usah mengatur emang wajah beli gunting kita lanjutkan atau tidak ini kita berhenti ini udah jam sebelum udah udah gini-gini gini-gini di sana kita beda satu jam sebelum sebelum Bang Laskar eh suruh menjawab kiamat kalau bisa mengelaskan gambar pilih dulu satu Kristen silahkan satu orang Kristen kirim permintaan naik silahkan nanti ini gimana sih kok linglung banget nih hosnya nanti dong setelah itu baru dinaikkan silahkan kamu menjawab dulu kalau begitu selesai tuh bertanya paham gak hos silahkan menjawab silahkan menjawab dia masih belum bertanya sih si kores belum bertanya bro ini waktunya kores ini untuk bertanya betul waktu kores silahkan silahkan ya yo bro kores tanyakan dua itu itu tanyakan ya tentang itu jangan lupa tema kita ya tema kita itu jangan dilupakan sejauh mana umat beragama mendalami kitabnya yang tidak tertulis dalam kitabnya jangan ditanyakan ya ya silahkan bro saya kasih dua menit ya ngotong-ngotong-ngotong-ngotong Oke ini itu tunggu ya Oh di sini oke cut 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 10 tweeted cantik dalam 1 105 Oke ya ndak telah itu Nah seperti yang tadi Amat perlihatkan mengenai keterbelakangannya tentang literasi ini adalah jurnal dari Union Seminary Quarterly review dan yang penulisnya adalah David bums David Tom Penyaliban Terror Negara dan juga kekerasan seksual David Tom ya di siapa dia dia adalah seorang profesor teologi dan isu-isu sosial dia ini adalah seorang profesor teologi terhormat di Universitas Universitas Otago nah disini dia mengatakan begini kawan ku kita lihat di 105 ya di halaman 105 mana dia Hai nah di halaman 105 dia mengatakan begini soldier tentara yang membawa dia ke dalam praetorium dan mengumpulkan orang-orang semua gospel secara eksplisit mengatakan bahwa semua kohort atau semua tombak dari tentara Roma antara enam ratus sampai seribuan berkumpul bersama untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam penghinaan tanda kurung dan ini sangat memungkikan termasuk dalam beberapa orang Syria kalau disini katakan disini dalam sebuah testimoni dari pemberkosaan game yang diberikan oleh korban-korban aduh aduh gua nggak kuat bacanya bre gua nggak kuat bacanya intinya intinya semua gospel itu secara eksplisit mengetahui bahwa ada penghinaan dan di dalam sejarah Roma penghinaan tersebut adalah kekerasaan seksual kenapa kenapa kekristenan ketika mengabarkan Yesus menderita tidak mengabarkan bahwa Yesus juga mengalami kekerasan seksual sesuai dengan sejarah Roma silahkan waktu habis waktu habis waktu habis tuh pedih banget datanya sekarang Bang siapa besarkan situ Siki amat bro Oke ini waktu kiamat untuk berapa be menjawab ya selama lima menit ya Iya sebentar ya saya bukakan dulu oke lima menit ya ya jadi begini ya ah ini saya ada ya cuman saya belum semula ya saya mulai temor ya Iya maaf benar-benar boleh nggak saya mau minta ini dulu apa sumbernya tadi tadi judulnya saya masih belum dapet gitu loh boleh dinikan bentar boleh boleh udah cari ini coba coba judulnya apa jadi biar judulnya ya selalu nebeng data tuh Anda kan tanya gimana saat datangnya setelahnya sebagai kristian itu harus udah dong literasi-literasi yang seperti ini gitu harus ada berapa juta lalu agama udah-udah anda itu kasihkan anda kan tanyakan itu tulisannya siapa gitu orang ini tulisannya toh menekan terbuka emosi yang dibawah sabar ya yang dibawa gue pakai data santai aja bro santai saja biarkan biarkan mereka yang tepi-tepinya dibawa ini nih coba nyali tiba-tiba yang besar yang seksual abu sedefino ya parya jangan dikira orang itu enggak boleh ngecek data gitu loh yang boleh tapi harus udah siap dong sebelum dialog lo emang anda tahu semua ngorin data pinjem ngorin data pinjem pinjem kamu harus cara turun saya semua anda tahu nih kan anda halu ya gua punya gua apa yang lu enggak punya apa yang gua enggak punya nanti di biasa tapi kalau gini serapis ngambil dari gua Justin Mardir ngambil dari gua ini sekarang orang lu tanya kok gimana sih kalau maksudnya halaman sebabnya lanjut saja dulu langsung aja lanjut jangan debatku seman 105 halaman 105 di sini kok cuman sampai dua-dua ya bentar Coba anda tunjukkan dulu nggak tunjukkan tunjukkan layarnya ini loh terus ya dulu aja langsung atas itu betul nggak sama enggak PDFnya coba sampai berapa itu halamannya alamannya sama atas dikit-atas dikit-atasi ini Oh sampai dua-dua kan Nah itu itu maksud saya satu dari dua-dua itu Iya jadi tuh bukan bukan full gitu loh maksud saya eh aduh bonggong waktu bre apa sih orang saya membuka datanya kok bonggong waktu orang aneh lu aneh orang lu tanya minta datanya lu malah bilang bonggong sesuai keimana lu dokter lu gimana soal lu ini kan saya buka usaha gitu loh kan artinya juga nanti saya tahu siapa di pelintir-pelintir kata-katanya udah-udah jangan debat ini ini kita udah mulai nih udah mulai teman udah dapat kiamat ini ya ntar-ntar ini ini saya buka dulu nih saya lagi buka datanya ntar ya sabar dong udah gitu dikasih Inggris diterjemahin Indonesia Inggris Indonesia gua bilang juga bisa inggris itu semua orang kok supaya orang semua orang tahu itu bisa pakai bahasa lu apa Coba halamannya 109 s15-105 105-105 ya ntar gua ngeluarin data lagi pinjem lagi kopi-kopi ya Alda lu belajar dulu kali ya ini kita belajar dulu setahun gitu kok aja dulu lagi bro yang mesti belajar biar nyambung namanya orang ngasih data ini karena tekan jutaan gitu loh ya belajar 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 tambah literasi lah ah iya sudah sudah bagus ini sudah bagus ini bro itu jangan jadi apa juga saya makanya cek gitu deh kamu anak-anak kemarin suami lupa nangis nangis makanya dulu ini kan biar-biar dengan kores kita kita fasilitasnya aja Bro biar kita berakhir dengan damai Oke silahkan ketawa lagi wang Fadik ya lucu tiap ditampilkan datangnya mana yang ada begitu Islam kok ada gitu dosa tadi kan kasih datangnya saya tuh tadi masih masih ecek-ecek gitu itu aja udah berantakan jawabnya tapi gue nggak minta gua nanti Ustadz Ustadz Maren kores nadekom muktazila kau dengit ini muktazila ini menyentak Islam dari dalam tersepung Mbak ngelang-ngelang Islam dari dalam nggak usah nangis silakan jawab biar nggak lama orang-orang orang muktazila tuh mereka tuh waduh nggak seneng debat mereka itu gua tahu mereka ini ini anda mukedah tidak silakan silakan dijawab silakan daripada lu anak muta Oke kita besarkan kiamat ya kita besarkan kiamat ya kita besarkan kita besarkan satu daging kalau udah nggak usah gitu kita besarkan kiamat ya ini yang tadi tulisannya yang Yesus di apa kekerasan seksual kok enggak ada ya di alaman status enam ini anak 105-105 enggak ada coba-coba di ini kan dulu dibuka dulu di bagian mana Nenek coba diperbesar dulu Cipra ayo pernah diperbesar dulu ya lu nanti DM saya kalau mau minta literasi nanti saya kirimkan alas kau nggak baca ini nih ini 105-105 lalu pengen yang perkataan bahwa semua gospel secara eksplisit itu 105 kalau lu pengen yang Yesus itu itu ngeblur bro ngeblur ini kalau lu pengen yang ini 105 ini yang tadi gua baca semua gospel secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh tombak dari tentara Roma antara 600-1000 itu lu bacalah semuanya nah ini nih ini geng repa gitu geng rep nah nanti lu jangan potong-potong karena nanti kesimpulan di alaman 109 dikatakan begini alaman 109 mana yang kekerasan seksual pada Yesus itu mana di penolakan menerima Yesus 109 udah lompat jauh nih ceritanya ini yang di awal yang lu enggak nangkep 105 terus lompat ke 109 Oke aku di awal 109 lu nggak bisa gimana di awal setelahnya dong setelah satu dialog sama gua di awal gua ngeluarin data ini di awal gua langsung ke kesimpulannya lu kan disitu nggak mudeng baru sekarang lu mudeng Emang harus berulang-ulang ngomong-ulang apa eh eh banyak banyak baca-baca 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 Bang Kores ini kurang nutrisi ini Bang Kores pelanian belum belum makan dia kalau lagi di gugup-gubung itu susah cari makan Bang Vandina boleh gitulah biar biar ini aja biar di cetit apa ditunjukkan saja dimana halamannya dunia dicari uli kiamat nih ini 109 ya eh penolakan emana dia penolakan untuk menerima Yesus could have been sexual abuse bisa mendapatkan kekerasan seksual ini mensuggestikan penolakan terhadap menerima dia dinecehkan aduhnya orang-orang yang full berbaca yang full orang enggak bisa temen-temen tanya dulu ini ini gua bahasa Indonesia enggak paham tuh enggak paham dah saya jawab aja enggak diam-diam-diam lu tuh tukang ini tukang pelintir terjemahan nih gua masih menerima bahwa Yesus mungkin telah mengalami pelecehan seksual menunjukkan penolakan untuk menerima inkarnasi penuh Kristus ke dalam sejarah manusia gar apa-apa yang ngomong lu belokin ah ya udah saya paham itu lu makan itu datang ya kayak diperbesar dulu Bang Vandi besarkan Bang Vandi oke oke ya 5 menit ya 5 menit ya sebentar saya ini kan dulu biar temen-temen semua lihat ya gini oke time ya kita kasih waktu jadi saya tuh mau mencerdaskan ya bukan membodohi orang-orang Islam jadi begini ya ini ini kan tadi sampai sini ya jadi teman-teman bisa baca ya ini saya tunjukkan ya disini ya jadi dikatakan gini pertama pada tingkat teologis menghadapi kemungkinan pelecehan seksual dengan sengsara Kristus dapat memperdalam pemaman Kristen tentang solidaritas Allah dengan mereka yang tidak percaya pelecehan seksual adalah penegasan kekuasaan yang destruktif dan bukan hanya hasil dari nafsu ini menunjukkan impuls berdosa dan konsekuensi merendahkan yang dapat dihasilkan oleh kekuatan yang terdistorsi dalam masyarakat manusia elemen penting dalam doktrin Kristen adalah bahwa Yesus menghadapi kuasa jahat yang menderita kematian di kayu salib sebagai hasilnya pandangan yang disajikan disini bahwa Yesus adalah korban pelecehan seksual dalam penghinaan seksual yang dia alami dan dia bahkan mungkin telah menjadi korban kekerasan seksual disini kan pakai kata mungkin sangat menyedihkan mereka bentar dulu jangan dipotong dong ini kan waktu saya ini saya jawab ya disini sangat menyedihkan mereka mungkin bagaimanapun juga menawarkan wawasan ke dalam pemahaman Kristen yang lebih lengkap tentang Allah yang ada dalam solidaritas nyata dengan yang tak berdaya dan menderita kejahatan terburuk dari dunia lalu pemahaman prioriti bahwa Yesus tidak dapat menderita nah ini ya pelecehan seksual mungkin menyertai asumsi yang tidak teruji bahwa Yesus adalah sebenarnya tidak sepenuhnya manusiawi sesuatu bentuk bidak dioketisme yang menyangkal yang nyata bentuk penderitaan fisik Yesus nah disini udah dijelaskan bahwa Yesus itu tidak disini kata penghakiman bahwa Yesus tidak dan tidak dapat menderita pelecehan seksual mungkin menyertakan asumsi jadi disini maksud dari pelecehan seksual itu bukan seksual seperti apa hukuman teruji itu dibacai terusan jangan potong-potong data gua potong dulu jangan dipotong dulunya apa sih Islam kampungan loh orang lagi jelasin dipotong dibaca semuanya ada kampungan saya kalau tidak percaya ini kok kenapa sih Islamnya pos waktu saya di pos dulu dong masa masih jalan terus tolong dia waktu saya di pos dulu waktunya dipotong begitu dipotong tadi dari tadi juga oke silahkan silahkan saya masih jalan terus itu gimana silahkan Islam ini norai tegas dong yang adil silahkan silahkan saya kebuang itu ini bisa pun itu Siki amat lagi jelaskan ayo oke silahkan silahkan sudah lewat setengah setengah ini saya bersama jadi nanti tambah 30 detik nanti ditambah 30 detik kita tambahkan nanti ya 30 detik jangan dipotong dong ini Islam mesti ngajarin kores ini aturan debat ya sudah lah sudah lah hehehe kan kelimpungan Fadina boleh lah mau motong-motong data gua iya mau motong-motong data gua silahkan silahkan lu makan itu data lu makan yang begitu Tuhan lu sudah lah silahkan lah mungkin hanya besar ini namanya tegas lu kur lem ya udah silahkan orang kalau curang di persidakannya hati bukan malah mendukung yang salah sudah silahkan saya sudah persilakan ini Fadina enggak punya konsentrasi silahkan silahkan ya lanjut lanjut udah 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 dia kita dia mau Fadi biar dilanjut ya oke ya kita lanjutkan ya jadi disini perkataan plecen seksual itu bukan bicara tentang pemerkosaan tetapi bicara tentang apa disini tentang bitadoketisme jadi bicara tentang natur kemanusiaan Yesus yang kemudian dia ketika gini ya ketika dia dipecut ketika dia di ini gitu jadi itu seakan-akan adalah penyiksaan gitu loh penghakiman gitu loh makanya disini tuh bukan bicara enggak ada disini narasinya misalkan pelecehan apa misalkan disodomi atau apa disini enggak ada narasi itu gitu loh makanya kita baca ya penghakiman bahwa Yesus tidak dan tidak dapat menderita pelecehan seksual mungkin menyertai asumsi yang tidak teruji bahwa Yesus adalah sebenarnya tidak sepenuhnya manusiawi suatu bentuk bitadoketisme yang menyangkal yang nyata bentuk penderitaan Yesus jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya naturnya ilahi maka natur ilahi yang merasakan penderitaan sedangkan di dalam Filipi 2 ayat 7-8 disini dikatakan yang dalam keadaannya sebagai manusia ya dia mati di kayu salib dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia ilahi dan dia kudus jadi bukan orang Kristen itu imannya kepada orang yang mati bukan orang mati mah biar dia jadi bahan bakar aja gitu loh jadi batu bara tapi orang Kristen mengimani bahwa Allah yang hidup Allah yang nyata bukan yang kemudian tanya aja dimarahin bukan yang begitu terus disini saya teruskan ya penolakan untuk menerima Yesus dapat memiliki telah dilecehkan secara seksual menunjukkan penolakan untuk menerima inkarnasi jadi ini apa sih aduh Bang Fandi tidak boleh gitulah kok kayak anak silakan silakan kita nanti tambahkan jadi 35 nanti ya 5 menit 35 nanti ini terus terang ya kalau hostnya kayak begini norak kayaknya gak layak silakan untuk diskusi serius gak layak kamu yaudah lanjut-lanjut serius kamu tuh gak keren dimana lanjut jangan lancar lanjut-lanjut ada orang Islam seperti anda kelakuan silakan lanjut silakan ya jangan mau ini kalau salah itu harus aku salah sudah-sudah-sudah apa sih aneh anda ini jangan bikin ketawa lah itu terganggu untuk menjelaskan iya apa sih kasih sound kayak begitu kayak udah keren aja udah silakan silakan gak usah terlalu panjang nengis ngambeknya jangan terlalu panjang jangan kayak perempuan silakan loh anda itu norak sudah lah jangan kayak perempuan ngambeknya jangan kayak perempuan perempuan itu ngambek lama silakan silakan masa salah kemudian masih ngeles-ngeles aneh loh ini gimana sih saya jadi gak respect loh kalau room Islam kayak begini udahlah aku minta maaf sayang udah lanjut lebay lebay sekali sih Pandi saya enggak ini ya maksudnya udah jangan gitu loh nangisnya kenceng banget ya mencoba untuk tidak membahas lebih jauh datanya kores tentang kalau tidak mengimali itu mendapatkan belajar seksual maka itu jatuhnya bidah dari tadi loh Anda seperti itu udah silakan silakan ini gimana bro Laskar ya tergantung mengkiamat kalau kita lanjut lanjut ini saya kecewa dengan Bang Fadi begini juga sudah kita komitmen saya sudah mute ini kenapa tidak dilanjut maksudnya peringatan gitu loh bro Laskar kalau kayak begini namanya enggak buka diskusi oke silakan saya sudah mute ujat-ujat kalau sekali lagi open mic sama dibuatkan ketawa-ketawa begitu kita turun oke ya perjanjian ya jadi kalau kami ke Kristenan turun itu karena Islamnya enggak bertanggung kenaban itu kiamat Bang Laskar kenaban kena band coba ganti akun baru naik aduh ini kalau begini kita enggak bisa lanjut lagi enggak bapak kan dia banyak akun banget enggak tahu nanti kalau dia mau naik lagi itu ini Laskar gue gue tahu dia karena kan beberapa kali dia bubuk dia pasti naik lagi ini ada lanjut 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 seperti ini jadi jadi gini ya kalau nanti saya turun sama bro TV Laskar ini udah perjanjian ya artinya kenapa karena Islam rusuh gitu ya perjanjian sepatat ya bro pandi silahkan silahkan aduh kok silahkan silahkan sampai 5 menit 35 nanti 1 menit lagi waktunya bang ya jadi gini ya kemudian dikatakan gini penolakan untuk menerima bahwa Yesus dapat memilih telah dilecehkan secara seksual menunjukkan penolakan untuk menerima inkarnasi penuh Kristus dalam sejarah manusia untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin rentan terhadap penyalahgunan kekuasaan manusia yang terburuk dan seterusnya jadi begini yang pertama yang mau saya koreksi dari jurnal ini itu menggunakan kata kekerasan seksual gitu ya dan ini sebetulnya bahasa yang apa ya ini sexual abuse bahasa yang tidak pernah ada di dalam Alkitab Yesus menerima kekerasan seksual kalau Anda tidak percaya Anda buka saja ayat Alkitab bicara tentang penyalipan ini ya misalkan di dalam Matius 26 ayat 1 sampai 27 ayat 66 disini tidak ada bicara tentang kekerasan seksual gitu ya makanya saya mau mengoreksi itu tapi kalau bicara tentang doketisme bicara tentang kodratnya sebagai manusia memang dia itu disalib oke cukup sudah 35 dan dia bangkit dari kematian sudah 40 siap oke siap siap waktunya sudah selesai bang jadi oke gimana kesepakatan bang Laskar tadi silahkan dulu ini ini masih belum genap bro Ciamat bertanya ke Kores setelah itu enggak enggak ini kan oke ini kan sudah 55 kalau Kiamat dipersilakan bertanya berarti 65 begitu yang tanya itu kan Kores Kores tau saya ini kan imbang saya dong penutupnya saya tanya nggak 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 apa ya mat bertanya aja bertanya mat ini masak mau dilompati bertanya kita kasih waktu ya kita waktu 2 menit bang kiamat ya setelah itu nanti kita sepakat lagi siapa yang akan kita naikkan bang jumal kemudian siapa lagi dari Kristen nanti bang kiamat bisa tentu saya enggak tahu orang Kristen yang paham itu ya bang kiamat yang bang fake duran aja yang dinaikkan semoga masih ada ya di bawah bang duran sama bang jumal tadi kasih permintaan nanti bro oke kasih waktu kita kasih waktu 2 untuk bertanya bang ya sebentar ya bang ya sebentar sebentar saya bukakan dulu ya bentar bentar saya bukakan sebentar 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 cepat saya buka dulu ya hadisnya sama kurkan oke oke kita mulai ya ya sebentar sebentar bang ini oke siap jadi begini ya saya tunjukkan dari asbabun nuzul dari imam as suyuti ini literaturnya ya nanti silahkan anda bukakan ke saya anda buktikan kalau ini salah gitu tulisannya ya nah bicara tentang anisa 24 ini adalah kisah yang begitu mengerikan teman-teman ya saya tunjukkan disini ya ini asbab nuzulnya tentang apa sih menggauli yang halal bagi umat islam itu ternyata disini dikatakan ini kami mendapatkan tawanan wanita dari autas dan mereka memiliki suami maka kami merasa enggan untuk menggauli mereka lalu kami datang kepada nabi untuk menanyakan prihal tersebut maka turunlah firman Allah dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki maksudnya wanita yang kalian peroleh dari peperangan oleh karena itu mereka menjadi halal untuk kami gauli ini kan punya orang nih terus Atabari dari Ibnu Katsir juga mengatakan ini ayat ini turun kepada Allah menaklukkan kaibar untuk orang-orang mu'min ketika orang-orang mu'min mendapatkan tawanan wanita Nasoro yang mempunyai suami ketika setiap orang ingin menggauli wanita tawanan maka wanita tersebut mengatakan sesungguhnya saya memiliki suami mereka gak mau digauli ini ini bukan nikah bukan ngasih mahar enggak kalau hukum hukumnya Islam kalau dapat tawanan langsung diperkosa itu yang mau saya tanyakan apakah ini salah wanita itu gak mau digauli karena memiliki suami lalu disini maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah maka turunlah firman Allah ini kan kacau sekali dibenarkan dan di dalam satu riwayat ini saya tunjukkan contohnya di dalam hadis musim 3299 disini anak kecil anak kecil mau digauli oleh Abu Salama setelah itu anak ini dijual oleh Muhammad digantikan oleh tawanan perang silahkan dijelaskan ya acara islam jadi di dalam islam hayang halal itu ada dua pertama dengan akad nikah dan yang kedua akad milik seperti yang dijelaskan dalam anisa ayat 24 gitu jadi kalau gak mau pembenci islam ini hancur lebur dan menjadi buddaki jangan memusuhi islam karena kami mempunyai hukum perbudakan dan hukum perbudakan itu sedang deaktifasi nanti kalau misalnya peperangan terjadi dihukum perbudakan itu akan berlaku kembali kalau kalian gak mau diperbudak jangan membenci islam jangan memulai peperangan dengan islam nih aku kasih dalilnya ya anisa ayat 24 saya 24 nih diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami punya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut gitu jadi untuk halal wanita ini untuk halal wanita ini itu harus diistibrokan dahulu dibersihkan dulu rahimnya artinya apa ditunggu masa idahnya begitu jadi ada dua di dalam islam itu akad nikah dan akad pemilik berbeda dengan agama agama yang lain yang menggunakan hukum satu daging jadi kalau masuk kamar keluar kamar suami istri enggak begitu di dalam islam semua sudah ada tuntunannya jadi kalau misalnya di agama yang lain misalnya lu ingin wanita ini menjadi istri lu maka lu tinggal bawa aja ke kamar nanti keluar dari kamar itu menjadi istri itu namanya kalau istilahnya kalau gak salah satu daging ya jadi kawin satu daging nah ini tuh haram dalam islam nikah mut'ah lebih lebih mulia daripada nikah satu daging karena nikah satu daging itu lebih kepada binatang begitu jawabannya jadi memang ini adalah hukum dalam islam mantap mantap sekarang gue mau bahas mau bahas yang mengerikan sesungguhnya yang tadi gitu kiamat disini ketika bahas penyaliban kiamat malah bahas ke kristen maaf kristen kristen itu tidak punya hak tentang penyaliban karena yang punya hak untuk penyaliban itu Roma itulah kenapa harus Roma yang menjelaskan gitu loh kawanku perhatikan disini ini di halaman 105 ini di footnotenya 46 ini walaupun ayah hansi pos kok udah gue udah jawab udah beres jawabnya ini sisa 2 segitu aja segitu aja penjelasannya iya segitu aja penjelasannya kenapa kalian gue menanggapi apa yang dikatakan kiamat ini ini gue ini ya gue teraset ya sebentar ini kan waktunya menjawab biarkan menjawab iya tapi kan ini lari iya ini gimana sih ini kan gue membahas biblos ini gue membahas data gue yang tadi kau gak boleh kan data gue ini bangkorez 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 dia dia coba dia ini ini waktunya terguncang sih enggak jelaskan aja bro pertanyakan dulu bang laskar sampai selesai nanti nanti ditanggapi sebentar ini kan terakhir bro terakhir jelaskan tentang itu ini kan terakhir habis tukar yang lain naik iya ini ini lihat ini gue menjelaskan tentang tadi udah udah beres itu penjelasannya memang dalam islam begitu kan ada akad nikah ada akad milik gitu loh kalau udah jadi budak itu berarti akad milik udah kelar masyarakat Islam kayak begini loh kok terguncang dengan jawaban gue dikira oh itu bukan islam gitu ya ini gak ngerti akidah orang ini apa lo terguncang gue kasih Tuhan Tuhan lo diperkosa bangkorez bang laskar tolong ditertipkan kiamatnya jangan bisa ditertipkan bukan waktunya bertanya kalau nanti korez mau bertanya lagi kita kasih 2 menit laskar gue membahas gue gak bertanya ini jawaban yang tadi ini gue terguncang kenapa bang laskar kenapa kabur ya kok jadinya bahas kristen bro ini bukan bahas kristen ini ini kenapa penyaliban punya rumah kenapa kalian tuh merasa penyaliban punya kalian kenapa itu kan sama aja bertanya lagi bang kores enggak 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 bertanya ini enggak berkanya aduh ini udah terguncang ini dijawab saja sesuai hadis tadi udah dijawab memang begitu adanya memang adanya itu gitu loh kenapa kalian promes bang bang kores coba nih dulu bang kores coba coba ya bang laskar saya minta ditenangkan bocahnya dulu sebentar ya izin ya bang laskar nanti selesai nanti selesai baru gitu ya oke tolong ditenangkan dulu narasumber nabang laskar nanti selesaikan lagi 2 menit lagi saya itu saya berhentikan kenapa bang laskar kamu diam dulu bocah biar saya dengan itu biar saya dengan itu dulu bang kiamat biasa dengan fandi bang fandi tadi kan gini kalau seandainya kores bahas itu tentang penyaliban lagi tentang pelecehan seksual tentang yesus itu kan udah merujuk kepada pertanyaannya yang tadi itu hanya diulas lagi apa hubungannya dengan pertanyaan kiamat ini kan waktu menjawab iya betul tapi kan tidak ada hubungannya yang dijawab kamu kiamat diam dulu bocah bisa begitu bro ini jadi kita ini maksud saya teruskan kores itu menjelaskan kenapa tadi tentang pertanyaan kiamat itu kan kenapa bisa menggauli itu padahal kan yang itu sudah selesai tadi eh sudah selesai hati saya belum dibahas data saya enggak dibahas ini apa sih Islam ini ayat mengerti apa apa sih makanya ayatnya 20 hari lihat budak soal kabur 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 disitulah perempuan bahwa budak-budak tawan-tawan bisa digauli kalau dijelaskan telinganya dipasang supaya ketika gua jawab tidak terpuncang tidak memulai air sos ini dimana ini host-nya bro laster silahkan silahkan dua konter lari lagi ke host minta perlindungan minta perlindungan sembunyi di ketek host anisayat 24 kalau memang pengajaran kristian tidak boleh menggauli budak lu jelaskan kawin satu daging seperti apa oke banglaskar banglaskar waktunya kenapa kore ini wakil Islam menjawab kenapa kalian yang rusuh tadi kami diam masalah yang rusuh masalahnya masalahnya Anda tidak tegas bagaimana coba ya ini ini kan bukan jangan kores kemudian itu mengulang pertanyaannya ulang diulasnya kembali lagi itu kembali bagaimana banglaskar biar kalau ini kan waduh ini kan saya waduh itu loh harus jauh bisa saya boleh sih nanti kasih statement apa ini 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 coba eh gini ini kawan-kawan sering terjadi ini sering terjadi gitu selalu terkejang-kejang kalau melenceng dari jawaban kan Anda tadi dari awal juga sudah sampaikan tadi kalau kalau melenceng dari jawaban boleh dipotong karena ada juga yang menyampaikan tadi bro kalau jawabannya udah beres sampai lenceng jawabannya sudah beres tadi itu kan bukan mengutip Bible tidak mengutip Bible tidak menyampaikan kiamat coba-coba gini kores itu tidak mengutip Bible tadi Bang laca coba-coba saya tanya Anda dulu Anda Tadi makan saya jelasin saya iya saya tadi ngasih hadis hadis apa yaitu hadis gimana Nabi Muhammad memberikan gadis untuk ditukar dengan budak yang merdeka saya tanyanya hadis apa belum enggak menyebutkan hadisnya lu menyebutkan langsung itunya matanya orang kan kupingnya kan lihat nih untuk hadis dan ayat-ayat untuk asumsi lu tahu enggak mbak kau ingat mau jawab enggak mau jawab itu aja enggak bahas tentang pemerkosaan aja mau jawab mau lari-lari lu apa sih islam tidak ada jawab memang milik-milik kalau udah gitu enggak ada pemerkosaan disana yang diperkosa itu Tuhan lu yang diperkosa itu Tuhan lu itu di jawabnya kan bocah ada ini masyarakat bodoh banget ini gimana sih ini eh malah sekali kalau mau narasi gengrep raping itu kan anak itu ada bukan mudah-mudahan di arah itu 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 udah udah ngomong rematur itu lagi kita enggak dulu loh enggak udah ini lihat wajibnya bisa di orang-orang penghujat tapi otaknya perempuan menghujat coba coba data lu keluar lagi coba gedein gedein si amat kasih lihat ada nggak kata perkosa disana coba coba nanti kita lihat apa gua ya oke ya kita lihat kita lihat jangan sampai Takiya Korintus loh perkosa lihat-lihat ini mau dikauh lagi-lihat dikauh waktu gua riset waktu gua riset ini kok gua dipotong-potong ini emang gampang banget guncang mana-mana aku yang kosanya mana-mana saya ini anda nggak anda nggak jawab anda mau lari-larian udah nggak jawab eh amat lu yang nggak bisa counter lu yang nggak bisa counter kenapa tantrum kenapa tantrum lu yang bipolar kenapa oblong bipolar terjadinya cuman isinya ucap-ucap doang ini si koreso yang mana perkuasanya disitu mana gua udah kasih waktu lu sekarang yang adil memberikan lu waktu untuk membuktikan ada kata perkosa silahkan gua hitung sampai lima ya satu bisa tenang bisa tenang dua ya ini saya mau ngomong ada bisa tenang enggak tiga bukan ini apa sih maka lagi merosanya tunjuk itu tinggal di blok tinggal di blok itu eh goblok eh goblok ini saya lagi menunjukkan melakukan meladakan doda seru kakiya Korintus perkuasaan ada data gua dan itu ngebahas Tuhan lu oke oke begini aduh bro kores bro kores udah tenang dulu tenang dulu tenang dulu tenang dulu iya kembali kepada itu kaki-kaki yang dulu kiamat yang ini waktu kita lho udah jam 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 malam nih udah tengah malam banyak kaki amat diam-diam dulu kores kores-kores miut dulu kores eh dulu bang kores tenang-tenang jangan dibuka mitnya bocah min dulu oke Bang Laskar ini kan gimana ini Bang Laskar waktu Islam menjawab masih 2 menit tadi betul ini tetap kau masih ada kotak timernya kita nggak berubah ini ya timernya nggak berubah bro ya ini nggak berubah timernya ya udah 256 detik ya jadi maksudnya begini Bang kores tadi itu menjelaskan seharusnya itu dia menjelaskan tentang jawaban daripada apa pertanyaan panggit Bang kiamat aja jadi nak berusaha tidak boleh lagi mengulas pertanyaan dia tadi kecuali nanti di sesi kedua menit kalau kita mau lanjut kalau kita lanjutkan boleh Bang kores nanti itu untuk ulas kembali pertanyaannya tadi dan data yang dia bawa tadi artinya bahwa dia tidak puas jawabannya si kiamat jangan saatnya untuk menjawab ada kan waktunya ada sekitar dua setengah menit lagi waktunya Bang kores untuk meyakinkan pengelaskan ini kan ini kan bisa dijadikan ini kan masih ada dua menit bisa dijadikan untuk memperkuat pertanyaan yang pertama tadi kan bisa ngamuk nggak tuh Eh kawan ngamuk nggak tuh si Alda gua bikin emosi lah dia makanya jangan macem-macem lu salah lu nerima tantangan gua keluarkan data gua mengenai Tuhan lu diperkosa emosi kan lu ditahan-tahan gua untuk ngebahas itu lebih jauh ditahan-tahan iya nggak kuat kuping kalian batin kalian nggak kuat mampus wap sudah jelas apa sih kalian ini Oh nggak bisa jawab berarti kita kita tutup ini ya kita tutup ya kita tutup sekarang kita naikin satu orangnya teman-teman Kristen yang mau ini betul-betul silakan dinaikin dulu nanti selesai lebih tutup iya maksudku sekarang kan kiamat dengan kores artinya udah berakhir udah selesai ini dulu Sekarang kita naikin dua kalau mau gini kalau mau berakhir ya dua menit gua puter dong ya kan ini kenapa saya tinggi terus silakan dibalaskan ini dulu karena kenapa kenapa gua enggak boleh menghabiskan lima menit gua kan ini kan dia dialog gitu loh ini jenis-jenis hanya alas terbalaskan silakan pilih satu Kristen naikin silakan enggak berarti-berarti ini sampaikan koreksi dulu dong kecewa terakhir 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 saya sampaikan kepada Bang lasar silakan naikin satu orang Kristen nanti saya naikin satu orang Islam Oke gimana kiamatnya siapa kita ngasih ini miripin ada ini kemudian aku jauh tak mungkin aja aja di miu jadi biar siap ngasih ini jangan dia masuk saya kan korek sup biar norek lanjutkan jawab lumayan waktunya korun untuk waktu Oke biar bencang lagi banggore silahkan ulangi lagi kamu ini ya diulang jadi sebenarnya tidak ada penghujatan tenang aja santai aja kan nanti bisa diputar-putar lagi dipelitir-pelitir lagi data gua kan gitu itu jawabannya 2 menit 3 menit juga udah kejawab memang dalam Islam itu wanita bisa digauli dengan dua cara akad nikah dan akad milik itu udah keluar Ani saya 24 tinggal aja sekarang gue mau bahas data gua kok enggak boleh gue bahas data gua hahaha itu enggak emosi kenapa nanti tinggal kontrol aja di closing di closing gak bisa ini gak bisa gak udah terguncang dia bre bangga bisa lanjut ini gak bisa sudah terguncang Bang Laskar gimana nih Bang Laskar gini nanti gak bisa itu kalau seandainya si kores mau ngulas itu tadi bro itu nanti di closing statement utupan-utupan kita kalau waktunya menjauh-utunya menjauh kalau dia bilang sudah sudah berarti gak bisa jawab kan gitu yaudah oke oke terakhir untuk Bang Laskar silahkan pilih satu orang Kristen dinaikkan satu orang silahkan itu waktunya kores masih ada kok malah iya ada dua menit kalian potong-potong boleh membahas data gua di waktu gua gitu loh apa masalah ya karena kita udah sepakat Bang Kores tadi kan udah sepakat tidak boleh benar ya enggak maksudnya kalau gak suka ya tinggal kontrol aja kan makin panjang nanti makin panjang memang orang kenapa sebenarnya kok sampai dipotong waktu gua loh kita ngomongin semuanya makin panjang bro makin panjang nanti makin belum iya ini gak peduli mau makin panjang makin enggak gue punya hak 2 menit lagi untuk gue bawakan data gua ya gitu loh ya tapi ada jawab ada jawab itu dikursi statement ada jauh kalau ada malam kalau ini kan waktu gua menjawab 5 menit waktu menjawab 2 menit waktu bertanya apa salahnya gua menggunakan hak jawab gua bukan nah bisa bro kayak kiamatan itu lu dia takut kenapa kamu matuh oke aku memahas penjalinan yang punya tempar aroma gitu loh banglaskar izin bang bangkores 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 aduh ijian dulu dimitul 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 oke thank you kiamat dimitul ya dimitul dimitul banglaskar terakhir ya terakhir silahkan pilih satu orang Kristen untuk dinaikkan silahkan masih ada berarti berarti tidak bisa dijawab maksudnya si kores enggak bisa jawab ini orang Islam dibawa sudah mendengar semua jawabannya kores yang jauh umat Islam tunjukkan ayat yang kores bawa untuk menjawab kehumorisannya si Alda tunjukkan tunjukkan apa yang kores bawa ayatnya coba karena ini baik laskar maupun amat ternyata tidak mendengarkan kan gitu konteran kores yang keras itu enggak dijawab ah ah ini nih ah pintar-pintar jokerdemon hebat ier 77 iya asyik bener ini yang dibawa aja tahu kejawaban gua ya konter kalian mana kok udah langsung kesukupan menjelaskan Anissa lihat dibawa tuh konternya kalian mana gitu coba bahas tuh anissa di waktu anissa 24 di jawa terus habisnya tadi anggap ikun ya anda nggak ngerti tadi hadis itu udah semua dijawab karena lu kan memberikan jumlah bahwasannya ada ada budak yang dipakai padahal budak ini punya istri terus digauli oleh umat islam anissa 24 jawaban untuk semuanya dan gua gagal perkasa ngejawab tinggal kontra aja eh nabimu memperdagangan anak kecil anak perempuan jadi budak jadi budak tawanan perang ungu ajaran jadi mudah tawanan perang mulai mulai ini ya itu ada masalah dong itu jawabannya itu kontra aja ya elah dilanjutkan bagi amat bagi amat gimana ini kita lanjutkan atau kita turun nih kalau udah begini ini kita kacau jadinya ini sudah mulai menghujat ini bang laskar sudah terguncang sudah menghujat gue pake data loh disitu loh itu loh penyem saja kok ada yang